Terima kasih jempolnya. Lanjutan NSHBA Season 222, sekali lagi datang. Di masa depan, aku harus menyingkirkan kebiasaan menembak dari mulutku. Melihat seseorang yang ingin mati, Long Chen menjadi marah karena tidak ada yang lebih menghargai kehidupan selain dia. Hanya orang-orang yang sering mempertaruhkan nyawanya sendiri yang tahu betapa berharganya hidup itu. Bagi seseorang yang tidak menginginkan hidup mereka sendiri, Long Chen benar-benar ingin menamparkan mereka. Long Chen dengan cepat tiba di tepi sungai. Ini sebenarnya adalah parit yang telah dibuat di kota, dan kedua sisi dipenuhi orang. Orang-orang ini tidak hanya datang dari Grencia. Banyak turis yang tertarik dengan atraksi ini. Jembatan lengkung itu sendiri juga dipenuhi orang-orang serta lentera yang indah. Lentera menghiasi sungai seperti bintang di langit malam. Ada pria dan wanita yang berdoa sebelum mengirim lentera mereka ke sungai. Lentera dengan malas melayang. Di kedua sisi sungai ada toko-toko yang tak terhitung jumlahnya. Suara mereka meneriakan harga dan tawar-menawar sangat keras. Long Chen menutup matanya dan dengan cepat merasakan Dong Mingyu. Karena pil obat yang dia berikan padanya, dia dapat dengan mudah menemukannya. Dia dan Long Xiaoyu bersama, keduanya memegang tusuk sate manisan dan tertawa. Long Chen tersenyum. Ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa berkata apa-apa ketika dia menyadari bahwa beberapa permata hati telah menempel di shal-nya. Dia bahkan tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana. Dia mengulurkan tangan untuk melepas shal, tetapi kemudian dia menemukan bahwa setiap pria yang hadir mengenakannya. Jika dia melepasnya, itu akan membuatnya mencolok. Memikirkannya, dia menyerah dan berjalan ke arah Dong Mingyu. Dong Mingyu memperhatikannya ketika dia masih jauh. Dia menarik Long Xiaoyu ke arahnya. Kakak, kamu juga di sini. Besar, kami kehabisan uang, dan kami masih belum membeli banyak barang bagus. Begitu Long Chen tiba, Long Xiaoyu memberikan permennya kepada Long Chen, menyuruhnya makan, dan kemudian segera menyebutkan kekurangan uangnya. Long Chen mencubit wajah kecil Long Xiaoyu. Dia benar-benar seperti kecil, tahu bagaimana cara mengeluarkan uang dari orang-orang. Apa yang kamu beli sehingga dua koin emas tidak cukup? Tanya Long Chen. Kedua koin emas itu adalah pendapatan setahun bagi orang biasa. Harga di dalam grensia tidak terlalu mahal. Kami makan semuanya. Kami menyusuri seluruh jalan. Ah, saya juga membeli beberapa perenak-perenik kecil. Lihat, Long Xiaoyu membuka ransel kecilnya. Apakah Anda berencana membuka bisnis? Apakah ini sahamu? Long Chen melihat ransel penuh jepit rambut, gelang, dan segala macam ornamen. Harus ada ratusan dari mereka. Pengerjaannya bagus, jadi mungkin harganya tidak murah, tapi ini terlalu banyak. Hei hei, aku tahu ibu jarang membeli perhiasan untuk dirinya sendiri. Aku punya beberapa untuknya. Itu akan membuatnya merasa muda dan cantik. Saya juga memiliki banyak saudara perempuan yang baik di sekolah saya. Mereka telah memberi saya hadiah sebelumnya, tetapi saya belum bisa memberi mereka apapun. Tidakkah menurutmu itu buruk? Kata Long Xiaoyu. Baik, kamu seperti kecil, kamu selalu punya alasan. Long Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia masih punya uang. Kami baru menghabiskan setengahnya. Dong Mingyu mengirimkan pesan ke Long Chen. Meskipun Dong Mingyu tidak begitu akrab dengan konsep uang, dia telah melacak berapa banyak yang telah dihabiskan Long Xiaoyu dan berapa banyak yang tersisa. Jadi, gadis ini sebenarnya mulai menabung sendiri. Bagus, Long Chen tidak mengeksposnya. Ayo pergi, saya akan membawa Anda berkeliling, dan jika Anda menginginkan sesuatu, tanyakan saja. Petik 2 Long Chen memegang tangan Long Xiaoyu dan Dong Mingyu saat mereka berjalan. Senyum langka muncul di wajah Dong Mingyu, jadi Long Chen bertanya kepada Dong Mingyu, bagaimana perasaanmu? Dong Mingyu menatapnya. Dunia saya sebelumnya hitam. Anda membawa sinar matahari? Tetapi di sini, saya merasa dunia memiliki warna. Saya suka perasaan ini. Dunia ini sebenarnya cukup indah. Meskipun kita sering melihat hal-hal yang jelek, hal itu tidak dapat menyembunyikan keindahan dunia. Matahari menyinari bumi, tetapi kegelapan selalu datang. Pertukaran yin dan yang ini adalah kehidupan. Tidak peduli seberapa cerah matahari, selalu ada bayangan di sudut-sudut yang tidak dapat dijangkaunya. Kita tidak bisa memperlakukan hal-hal sebagai sesuatu yang mutlak. Gunakan saja hatimu untuk merasakan dunia dan kamu akan menemukan banyak hal yang berharga untuk dihargai, ditransmisikan kembali Long Chen. Long Chen tahu bahwa Dong Mingyu waspada terhadap dunia ini. Untuk membiasakannya, dunia ini membutuhkan waktu. Namun, setiap kali dia melihat seseorang menempelkan permata hati ke Xia Long Chen, tatapan Dong Mingyu akan sedikit berubah. Yuer, kamu baik-baik saja, tanya Long Chen. Saya baik-baik saja, saya merasa hebat. Dong Mingyu tersenyum tiba-tiba. Bagus. Long Chen mengangguk. Dia baru saja memperhatikan salah satu area sensitif Dong Mingyu. Dia tampak berusia 14 tahun dan tampak tidak dewasa, tetapi dia sebenarnya telah menghabiskan 10 tahun di ruang dewa pembunuh sehingga dia tidak akan pernah terlihat lebih tua. Oleh karena itu, dia sensitif terhadap aspek penampilannya ini. Dia tidak ingin Long Chen melihatnya sebagai seorang anak. Pelatihan Long Chen selama bertahun-tahun dengan menimbang kata-kata Tang Wan Er dan mengamati perubahan sekecil apapun dalam ekspresinya akhirnya membuahkan hasil. Baru saja, dia memanggil Dong Mingyu little you. Setelah mendengar itu, Dong Mingyu sangat senang. Melanjutkan dan seterusnya, Long Chen memperhatikan ratusan ahli diam-diam mengawasi mereka. Long Chen tahu bahwa orang-orang itu melindungi Long Xiao Yu. Keluarga kekaisaran Gren Xia sangat peduli dengan keselamatan Long Xiao Yu. Ada ratusan ahli Lifestar yang menyamar sebagai orang biasa mengikutinya. Namun, penyamaran Long Chen tampaknya terlalu bagus. Mereka tidak mengenalinya, jadi penjaga mereka dibesarkan. Long Chen benar-benar berterima kasih kepada Gren Xia. Long Xiao Yu terus-menerus memilih hal-hal yang dia inginkan. Sepertinya dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi pemboros besar. Namun, dia hanya memilih barang-barang murah. Tiba-tiba, kembang api mulai meledak di langit, cahayanya menerangi ibu kota. Festivalnya sudah dimulai, kita harus cepat, teriak Long Xiao Yu. Dia mulai berlari, dan Long Chen melihat dari mana kembang api itu berasal. Tempat itu sangat jauh, dan meskipun Long Xiao Yu sudah mulai berkultivasi, dia masih berada di ranah Ki Gathering. Baginya untuk melindas akan memakan waktu setidaknya dua jam. Meraihnya, dia menekan dengan kakinya dan mereka bertiga menghilang dari kerumunan. Para ahli yang melindungi Long Xiao Yu semuanya sangat terkejut. Tepat pada saat itu, suara Long Chen terdengar di kepala mereka. Saya Long Chen, jadi Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih banyak atas perhatianmu pada adik perempuanku. Pesan spiritual ini bukanlah pesan Arya tetapi diarahkan pada masing-masing dan setiap dari mereka. Pria itu adalah Long Chen. Mereka sebenarnya tidak mengenalinya. Dengan kehadiran Long Chen, mereka secara alami tidak perlu melindungi Long Xiao Yu. Mereka berterima kasih atas pesan ini, atau jika mereka membiarkan Long Xiao Yu menghilang begitu saja dari pandangan, mereka akan dihukum berat. Mereka juga emosional bahwa Long Chen sebenarnya secara pribadi akan berterima kasih kepada mereka. Dari pertempuran selama letusan aliran Ki hingga pertarungan melawan Kaisar hingga bagaimana Long Chen memanggil saudara yang berdaulat, statusnya tidak ada bandingannya. Setelah itu, mereka bubar, kembali ke markas mereka untuk menerima perintah baru. Wow, kakak, kamu luar biasa. Kapan saya bisa melakukan ini juga? Long Xiao Yu berteriak kegirangan. Dia merasa seperti mereka baru saja berteleportasi ke tempat yang dia inginkan. Ambil perlahan. Saya yakin Anda akan segera sampai di sana. Long Chen tersenyum menghibur. Pada awalnya, Long Chen ingin menggunakan pil obat untuk mengubah konstitusi Long Xiao Yu. Bakat bawaannya sangat biasa, jadi dia tidak akan bisa berjalan jauh di jalur kultivasi. Karena siantian mungkin akan menjadi batasnya. Dengan menggunakan pil obat, dia bisa mengubah itu. Namun, dia telah meminta pendapat orang tuanya, dan mereka telah memveto dia. Tampaknya setelah mengalami begitu banyak, alam mental mereka telah tumbuh sangat tinggi. Mereka merasa bahwa beberapa hal harus diambil secara alami. Meskipun mereka tidak memahami karma dunia kultivasi, mereka merasa bahwa setiap orang memiliki nasibnya sendiri, dan mereka harus membuat keputusan sendiri tentang nasib mereka. Bantuan orang lain belum tentu merupakan hal yang baik. Itulah sebabnya Long Xiao Yu masih fokus pada studinya, dengan kultivasi menjadi nomor dua. Untuk seseorang yang begitu hidup sehingga dia tidak bisa menenangkan hatinya, kultivasi adalah proses yang pahit. Long Xiao Yu lebih suka melakukan sedikit dari segalanya. Kecemburuan dan pemujaannya atas keterampilan kecil ini hanya sementara. Ketika dia harus benar-benar duduk dan fokus pada kultivasinya yang pahit, dia akan mulai menangis, jadi Long Chen hanya bisa menghiburnya seperti ini. Long Chen mengenali area tempat mereka berada. Itu adalah platform awan surgawi, juga dikenal sebagai platform pengintai bintang. Itu adalah bangunan tertinggi di ibu kota Grencia, dan dari sini, dimungkinkan untuk melihat sebagian besar kota. Kembali pada hari itu, Long Chen telah diberi gelar pelindung nasional dan ditugaskan untuk menerima delegasi bangsa kuno Grenhan. Pada saat itu, dia telah menyaksikan delegasi Grenhan memainkan permainan yang benar-benar melodramatis di atas platform awan surgawi. Dia hampir muntah. Juga, seorang master sitar dari Grenhan telah mencoba mempersulitnya, dan dia segera mulai membual pada tingkat surgawi yang telah membuatnya bingung. Memikirkannya saja sudah membuatnya emosi. Pada saat itu, Xia Yuluo adalah anak yang belum dewasa. Tetapi setelah melalui pertempuran di sisa kuno empat bangsa, dia langsung menjadi dewasa, begitu cepat sehingga menyedihkan. Kakak, aku ingin pergi menonton drama. Bisakah saya? Sama seperti Long Chen mengingat ingatannya tentang pavilion awan surgawi, mereka tiba di pintu masuk. Long Xiaoyu sedang melihat penjaga itu. Ya tentu, penjaga itu tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengenali Long Xiaoyu. Di Grensia, bahkan para pangeran dan putri baik kepada Long Xiaoyu. Terima kasih, kakak. Long Xiaoyu tersenyum dan berterima kasih padanya. Long Chen mengangguk. Setidaknya anak ini bijaksana. Keluar dari jalan. Tepat ketika mereka bertiga akan masuk, teriakan dingin datang dari belakang mereka. Sekelompok orang masuk, hampir menabrak Long Xiaoyu. Bab 2212 sisa-sisa kembali ke haun. Long Chen mengerutkan kening. Siapa yang begitu sombong? Long Chen menarik kembali Long Xiaoyu, menghindari orang-orang itu. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa orang-orang ini sebenarnya mengenakan jubah bangsa kuno Grenhan. Sebagian besar dari mereka telah mencapai puncak alam Lifestar. Di belakang mereka ada sekelompok orang tua berjubah abu-abu. Ada sulaman emas di sekitar lengan baju mereka dan pola awan di bagian depan jubah mereka. Para tetua ini semuanya adalah ahli netterpasej. Tahan, kamu berani bersikap kasar untuk merindukan Xiaoyu. Para penjaga marah karena mengabaikan keselamatan Long Xiaoyu dan segera mengangkat tombak mereka. Lalat kecil mana yang berani menghalangi jalanku? Enyahlah. Dari kelompok ahli Grenhan, seorang pria muda dengan mahkota ungu emas mendengus. Itu hanya mendengus, tetapi mengandung tekanan spiritual yang kuat. Penjaga ini hanya berada di ranah Fondation Forging. Akibatnya, dengusan ini langsung menjatuhkan mereka kembali. Darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Pakar dengan darah roh yang terbangun. Sekarang Long Chen bahkan lebih terkejut. Darah roh orang itu terbangun. Tapi dia tidak ingat melihat orang ini di depan dunia yin yang mencari kematian. Ekspresi Dong Mingyu menjadi dingin, tetapi Long Chen menariknya kembali. Para penjaga hanya pingsan, dan tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Dia ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Pria bermahkota itu hanya mengincar para penjaga dan bahkan tidak melirik orang lain. Sama seperti itu, dia menerobos masuk. Dia tidak memperhatikan Long Chen atau Dong Mingyu, membuat Long Chen mencibir. Meskipun mereka berdua telah menyamar, intuisi tajam ahli sejati manapun akan dapat merasakannya. Hanya dari sini, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa meskipun darah rohnya terbangun, kekuatan tempurnya yang sebenarnya hanya bisa disebut rata-rata. Dia jauh dari Tian Shizi atau Kun Pengzi. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas setelah mendengar gangguan itu. Namun, pria bermahkota itu hanya mendengus dan menyerang siapapun yang menghalangi jalannya. Dimungkinkan untuk langsung terbang atau melompat ke atas platform awan surgawi, tetapi orang-orang ini menolaknya. Mereka menagih ke atas. Long Chen menarik Long Xiaoyu dan Dong Mingyu di belakangnya, menjaga jarak menengah di belakang grup ini. Ada teriakan terus-menerus ketika orang-orang mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mereka dengan cepat tiba di puncak platform awan surgawi. Akibatnya, pertunjukan di panggung besar terhenti karena orang-orang ini. Para pemain menatap mereka dengan heran. Puluhan ribu orang semuanya dikejutkan oleh gangguan ini. Mereka sebagian besar adalah keturunan pejabat di Grencia, karena hanya anak-anak muda yang berpartisipasi dalam festival lentera. Siapa kamu berani membuat masalah di sini? Teriak seseorang dari panggung. Pembicaranya adalah salah satu pangeran Grencia, Xia Yunchong. Di sampingnya adalah putra mahkota, Xia Yunfeng. Xia Yuluo juga hadir. Xia Yunchong dan Xia Yuluo keduanya memiliki ekspresi marah. Ini adalah tamparan di wajah Grencia. Siapa kita? Apakah kamu buta? Apakah Anda bahkan tidak mengenali jubah keluarga kekaisaran Grenhan? Grencia, Grenchu, dan Grenzou menggunakan metode tercelah untuk melemparkan bangsaku ke dalam kekacauan dan membantai rakyat jelata kita. Hari ini, saya, Han Zijun, datang untuk meminta penjelasan dari Grencia. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, saya akan menghancurkan ibu kota Anda. Pria bermahkota itu mencibir. Kata-kata besar, hanya denganmu, Xia Yunchong dengan marah berjalan ke depan. Menyikat melewati Xia Yunfeng yang menahannya, dia meninju pria bermahkota itu. Tinju ini membuat semua kekuatan Xia Yunchong terkonsentrasi di satu tempat. Itu tidak akan membahayakan siapapun selain pria bermahkota itu. Pada saat ini, basis kultifasi Xia Yunchong telah mencapai Heaven Stage of Life Star ke-8 dan menambahkan Dao yang tak terkalahkan. Kekuatannya mengejutkan. Semut berani bertarung melawan naga. Pria bermahkota yang menyebut dirinya Han Zijun memandang rendah Xia Yunchong dengan jijik. Dia mengangkat tangan. Tinju sengit Xia Yunchong ditangkap oleh tangan Han Zijun. Setelah itu, Xia Yunchong membeku saat dia menyadari bahwa kekuatan lawannya jauh melampaui kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa menarik kembali tinjunya. Enyah, Han Zijun melambaikan tangannya, mengirim Xia Yunchong terbang menuju panggung. Jika dia memukulnya, panggung akan meledak, dan para pemainnya pasti akan terbunuh. Sembilan gambar naga muncul di belakang Xia Yunchong, dan dia dengan paksa menstabilkan dirinya di udara. Huff, kamu bahkan mengekstrak energi nadi naga dari Grand Hanku. Hari ini, apapun yang terjadi, saya akan mengambilnya kembali dengan penuh minat. Han Zijun tidak hanya melihat Xia Yunchong. Tatapannya mencakup para pangeran dari Grand Zhou dan Grand Chu. Festival Lentera ini adalah acara besar, jadi pangeran dari Grand Zhou dan Grand Chu telah diundang. Han Zijun ini sudah siap. Semua ekspresi para ahli berubah. Beberapa dari mereka mulai berlari. Jangan bergerak, kalau tidak, kamu akan mati, teriak Han Zijun. Para pelari itu langsung berhenti ketakutan. Jika kamu punya nyali, maka mari kita bertarung di luar kota. Raung Xia Yunchong dengan marah, dan manifestasinya bergemuruh di belakangnya. Sembilan naga terhubung dengan nadi naga mereka, keberuntungan karma dari Grand Xia. Namun, ini adalah ibu kota Grand Xia. Jika dia bertarung habis-habisan di sini, maka rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Semut yang bahkan belum membangkitkan darah roh mereka tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Kaisar Gren Xia, keluar dari sini. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, maka saya, Han Zijun, akan menghancurkan ibu kota Anda. Teriak Han Zijun, suaranya bergema di seluruh kota, menyebabkan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat. Dalam ketakutan mereka, mereka mulai melarikan diri. Hati yang tak terhitung jumlahnya menegang. Dalam kepanikan mereka, tangisan anak-anak bisa terdengar. Huff, kata-kata besar. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan itu. Petik 2. Kaisar Gren Xia, Xia Yu Yang, muncul. Di sampingnya adalah tetua berambut putih yang sama, Tuan Xia Yun Chong. Pada saat yang sama, para ahli lain dari Gren Xia tiba, mengelilingi platform awan surgawi. Sikap Xia Yu Yang tetap stabil seperti saat Long Chen pertama kali bertemu dengannya. Dia menatap Han Zijun dengan dingin. Tindakan jahat Gren Han Anda memiliki konsekuensi, dan itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Jangan salahkan para dewa atau orang lain. Omong kosong, tiga negara Anda lah yang iri dengan budaya dan yayasan Gren Han saya. Takut akan kekuatan kami, Anda membuat skema jahat untuk menyakiti kami. Anda menginvasi negara besar kami, mencuri sumber daya kami, dan mengekstra keberuntungan karma dari nadi naga kami. Orang yang paling tidak tahu malu di dunia adalah Anda. Semua warisan Gren Xia dicuri dari Gren Han ku. Siapa yang tahu kejahatan tak terbayangkan apa yang telah kamu pencuri lakukan tanpa diketahui orang. Teriak Han Zijun. Mendengar ini, Long Chen mengangguk, mengejutkan Dong Mingyu. Kakak Long Chen, apakah kamu menyetujui kata-katanya? Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya heran bahwa seseorang bisa begitu tak tahu malu. Hanya orang-orang Gren Han yang memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Orang lain tidak bisa mempelajari keterampilan ini. Karena itu, saya pasti bisa memastikan bahwa dia berasal dari Gren Han. Tidak ada cara untuk meniru ketidakberdayaan ini. Kesulitan hal seperti itu berada pada level yang sama dengan menentang surga. Petik 2 Sebelum ini, Long Chen curiga bahwa seseorang menyamar sebagai dari Gren Han untuk menimbulkan masalah. Tetapi setelah mendengar ini, Long Chen yakin mereka berasal dari Gren Han. Hanya saja dia penasaran bagaimana itu mungkin. Di sisa kuno empat bangsa, dia telah membunuh pangeran Gren Han. Itu telah memberikan pukulan serius bagi Gren Han. Kemudian Gren Han mengadakan konvensi pembantayan naga. Pertempuran itu telah menghancurkan ibu kota Gren Han, dan dalam keadaan terluka, keluarga kekaisaran runtuh, mengantarkan era baru bagi Gren Han. Tidak perlu ada orang lain yang ikut campur. Mereka langsung jatuh ke dalam kekacauan dengan pertempuran tanpa akhir di dalam perbatasan mereka sendiri. Adapun rakyat jelata, tidak ada cara bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang damai. Kebohongan yang absurd. Keluarga kekaisaran Gren Han mengadakan konvensi pemotongan naga meskipun ada tentangan dari rakyat jelata, yang mengakibatkan ibu kota Anda dihancurkan, membuat marah rakyat jelata Anda. Anda hanya hancur. Tidak ada satupun prajurit dari Gren Sia, Gren Chu, atau Gren Zou yang dikerahkan. Selanjutnya, nadi nagamu dihancurkan oleh dirimu sendiri ketika kamu bertarung di sana. Ki fena naga bergabung kembali ke dunia dan secara alami diserap oleh tiga fena naga lainnya di dalam negara-negara kuno. Ini semua adalah hasil dari keputusan keluarga kekaisaran Han. Bagi Anda untuk menyalahkan orang lain sekarang, Gren Han Anda benar-benar tidak tahu malu. Tiga negara besar bahkan mengukir area bagi para pengungsi yang melarikan diri dari Gren Han Anda untuk menghindari kepahitan perang. Kami sudah berbelas kasih, namun Anda memiliki wajah untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Ejek Sia Yu Yang Saat dia berteriak, dia berbicara secara spiritual kepada Penatua di sampingnya. Saya sudah mengirim orang ke Istana Dewa Anggur untuk meminta bantuan. Kenapa tidak ada balasan? Sejak Han Zijun muncul, Sia Yu Yang tahu bahwa semuanya buruk. Sisi lain telah bersiap, dan Gren Sia saat ini tidak dapat menangani keberadaan seperti itu, jadi dia meminta bantuan dari Istana Dewa Anggur. Menurut alasannya, bahkan jika Istana Dewa Anggur menolak untuk mengirim bantuan, mereka seharusnya mengirim balasan. Tapi tidak ada gerakan dari mereka, jadi Sia Yu Yang hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Istana Dewa Anggur baru saja mengirim balasan, memberitahu kami untuk tidak khawatir, kata tetua berambut putih itu. Mendengar itu, Sia Yu Yang jauh lebih tenang. Kepercayaan dirinya tumbuh. Kaulah yang membuat kebohongan. Anda berbelas kasih. Anda menyiapkan tempat untuk pengungsi. Apa lelucon? Dengarkan saja tangisan tulus para pengungsi itu. Teriak Han Zijun. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang muncul di langit. Ada rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya dari Grand Han di atas, pakaian mereka compang kemping dan wajah mereka tertutup kotoran. Mereka mulai berteriak, menunjuk Sia Yu Yang. Kamu, kamu memperlakukan kami sebagai budak, menggunakan kami untuk kerja terus-menerus. Banyak dari kita mati kelaparan. Kalian para binatang, kami berharap kami bisa memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukan kami. Saat mereka mulai berteriak, semua orang di ibu kota Grencia mulai menjadi marah, niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka. Bab 2213 banding 2213 Ayah Kekaisaran, aku mengatakannya, bukan. Orang-orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini tidak akan pernah tumbuh dewasa. Kami memberi mereka makanan, kami memberi mereka air, dan bahkan saat ini, mereka ingin menggigit kami. Sia Yun Chong sangat marah sehingga dia ingin menyerang dan membunuh semua orang yang memfitnah mereka. Kembali pada hari itu, ketika para pengungsi Grenhan mulai menimbulkan masalah, Sia Yun Chong ingin mengusir mereka. Mereka tidak bisa menjaga orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Namun, pada akhirnya, tiga negara besar telah mencapai kesepakatan, mengatakan bahwa rakyat jelata tidak bersalah. Oleh karena itu, mereka telah mengukir wilayah-wilayah mereka sendiri untuk rakyat jelata untuk pulih. Dengan menggunakan perbendaharaan mereka sendiri, mereka menyediakan barang-barang yang cukup bagi rakyat jelata untuk melewati masa-masa sulit itu. Ketika pertempuran berakhir di Grenhan, mereka bisa dikirim kembali. Lagi pula, pada saat itu, perselisihan batin Grenhan akan melemahkannya sampai-sampai tidak akan pernah menjadi ancaman lagi. Perasaan superioritas dan kesombongan rakyat jelata juga akan hilang saat itu. Hanya karena kebaikan mereka, ketiga negara mengulurkan tangan untuk membantu para pengungsi. Tapi akibatnya, tangan itu tergigit. Para pengungsi semua diberikan bahan makanan ketika panen mereka gagal. Meskipun tidak cukup bagi mereka untuk hidup dalam kemewahan, mereka tidak akan mati kelaparan. Adapun digunakan sebagai budak, itu adalah kebohongan terliar. Huff, kamu tidak berani menerima kejahatanmu sendiri. Anda menggunakan plot jahat untuk mematahkan Grenhan saya dan menghapus kemuliaan kami selama puluhan ribu tahun. Tapi yang terburuk, Anda memperbudak rakyat jelata kami, mengikat jiwa mereka. Dosamu tidak bisa dihitung. Hari ini, saya akan mendapatkan keadilan untuk Grenhan, kata Han Zijun. Platform awan surgawi dikelilingi oleh ratusan ribu ahli. Han Zijun mengamati mereka dan dengan arogan menyatakan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda ingin bantuan Istana Dewa Anggur. Biarkan saya memberitahu Anda, Istana Dewa Anggur tidak dapat membantu Anda. Keluhan pribadi dari empat negara kuno bersifat pribadi, jadi mereka tidak dapat membantu Anda. Selain itu, saya telah mengundang cabang luar dari keluarga surgawi untuk memberikan kesaksian tentang ini. Petik 2. Cabang luar keluarga Dewa. Ekspresi Xia Yu yang berubah, dan dia melihat para tetua di belakang Han Zijun. Para tetua itu tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka bahkan tidak melihat siapapun. Sepertinya orang lain begitu diabaikan sehingga mereka tidak layak mendapat perhatian mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Grand Han memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan dengan cabang luar keluarga Dewa. Jelas, mereka datang untuk menangani Istana Dewa Anggur. Jika Istana Dewa Anggur mengambil tindakan, maka itu akan memprovokasi keluarga Dewa. Yang terpenting, Han Zijun benar. Keluhan pribadi dari empat negara hanya bisa diselesaikan oleh empat negara. Orang luar tidak diizinkan ikut campur. Hati Xia Yu yang jatuh. Istana Dewa Anggur mengatakan untuk tidak khawatir, tetapi sekarang dia tidak percaya diri. Namun, sebagai seorang penguasa yang telah memerintahkan tiga pasukan dan berperang melawan orang-orang barbar yang mengancam perbatasannya, dia tidak takut akan ancaman apapun. Terus, seluruh dunia telah melihat apa yang telah dilakukan Grand Han. Tidak ada yang akan berdiri untuk Anda. Jika tidak, itu akan menghina akal sehat dan setiap orang di dunia ini, kata Xia Yu yang. Cabang luar keluarga surgawi hanya datang untuk memberikan kesaksian. Mereka kemungkinan besar tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran, atau itu akan terlalu jauh. Xia Yu yang pertama kali menggunakan kata-katanya untuk membatasi mereka. Bising, apakah keluarga Dewa adalah hal-hal yang dapat dievaluasi oleh seekor semut? Salah satu penatua dari keluarga surgawi membuka matanya. Penatua ini adalah ahli nether passage langkah ketiga. Tiba-tiba, energi kematian terkonsentrasi menyebar, membuat orang merasa seperti ada tangan yang memegang tenggorokan mereka. Itu seperti hanya sebuah pikiran yang akan menghentikan hidup mereka. Ini adalah kekuatan ahli nether passage langkah ketiga. Itu adalah posisi khusus yang dipegang oleh mereka yang mengendalikan energi kematian. Xia Yu yang dan yang lainnya hanyalah ahli lifestar dan tidak berdaya untuk melawan. Anda, Xia Yu yang terkejut dan marah. Cabang-cabang luar ini sebenarnya sangat tirani, menggunakan metode seperti itu untuk mengintimidasi orang lain. Mereka jelas berjuang untuk Han Zijun. Bocah bodoh? Ingatlah untuk selalu memperlakukan keluarga Dewa dengan hormat, atau kamu tidak akan memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini lagi, ejek sesepuh itu. Kamu pergi terlalu jauh. Kemarahan Xia Yun Chong meledak. Ini adalah penghinaan yang disengaja menggunakan keuntungan ranah kultifasinya. Bagaimana kesaksian ini? Ini jelas menjadi tentara bayaran untuk Han Zijun. Xia Yun Chong melangkah maju, manifestasinya bergemuruh bersama dengan Tau Surgawi dan Ibu Kota. Dengan dukungan energi Nadi Naga, dia mampu melawan domen kematian sesepuh. Perasaan tercekik pada semua orang memudar. Kamu berani tidak menghormati keluarga Surgawi. Maka kamu akan mati. Tubuh sesepuh mulai bersinar. Manifestasi muncul di belakangnya, dan tekanan yang mengerikan jatuh. Berlutut. Han Zijun berteriak, manifestasinya sendiri bergemuruh. Tangisan yang tak terhitung jumlahnya datang dari rakyat jelata di bawah. Tercelah. Jika Anda punya nyali, maka bertarunglah di luar kota. Teriak Xia Yun Chong. Dia tidak berani keluar semua di sini. Hanya bangunan khusus tertentu yang bisa bertahan jika pertempuran di level ini terjadi di dalam kota. Bangunan-bangunan itu bisa diaktifkan selama pertempuran untuk melindungi rakyat jelata. Namun, selama festival Lentera, banyak orang telah berkumpul di sini. Tidak ada cara bagi mereka semua untuk sampai ke tempat aman tepat waktu. Oleh karena itu, Xia Yun Chong tidak bisa menyerang. Aku sudah bilang kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Kamu harus berlutut dengan patuh, atau ibu kota Grencia akan dipenuhi dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha. Han Zijun tertawa, tidak memberi kesempatan pada Xia Yun Chong. Saya mendengar Anda memolah dao yang tak terkalahkan. Kembali di sisa kuno empat negara, Anda sudah berlutut ke Grenhan dan memohon belas kasihan. Apa yang salah dengan berlutut lagi? Tepat pada saat ini, sinar pedangki melintas. Itu adalah Xia Yuluo. Tapi pedangki ini dibanting terpisah oleh seorang ahli yang berdiri di samping Han Zijun sebelum bisa menjangkaunya. Pakar itu memandang Xia Yuluo dan tersenyum mesum. Wanita Grencia sangat cantik. Tapi tidak jelas seberapa bagus keterampilan mereka diranjang. Mati, Xia Yuluo menyerang sekali lagi. Yuluo, jangan jatuh untuk itu. Teriak Xia Yuyang. Orang itu jelas memprovokasi dia. Namun, pedang Xia Yuluo sudah menusuk ke arah kepala orang itu. Orang itu tersenyum meremehkan padanya. Sama seperti itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedangnya. Dia bahkan tidak repot-repot memanggil manifestasinya. Pergi dari bangau putih melebarkan sayapnya ke serangan naga racun dari guanya. Saat bahunya bergetar, beralilah ke pelangi putih yang menembus matahari. Tepat pada saat itu, sebuah pesan spiritual terdengar di kepala Xia Yuluo. Suara yang akrab itu membuatnya merasa sangat gembira. Tanpa memikirkannya, tekniknya berubah. Tepat saat tangan orang itu hendak menggenggam pedangnya, dia tiba-tiba mengubah teknik, menyebabkan dia menjepit tangannya hanya dengan udara. Saat dia menatap kosong, pedang Xia Yuluo telah mengiris udara dan menusuk ke arah perutnya. Perubahan mendadak ini tidak terduga, tetapi dia mendengus dan memutar, membanting kedua tangannya dan menggerakkannya ke arah pedang Xia Yuluo. Dia mulai mengumpulkan energi. Meskipun segala sesuatunya tampak tenang di permukaan, dia sudah mulai menggunakan energi astralnya yang kuat. Dia berencana untuk mematahkan pedang Xia Yuluo. Energinya kemudian akan mengguncang bagian dalam Xia Yuluo, dengan mudah menaklukkannya. Namun, tepat saat tangannya saling menekan, Xia Yuluo berbalik, pedangnya menebas ke arah kepalanya seperti pedang. Apa? Orang itu benar-benar lengah. Dia tidak punya waktu untuk menghindar atau memanggil manifestasinya. Kepalanya meledak, dan bahkan Xia Yuluo terkejut. Dia benar-benar telah membunuh orang itu. Pelacur, kamu meminta kematian. Penatua dari keluarga surgawi menunjuk ke Xia Yuluo. Sinar cahaya kemasan melesat ke arahnya. Bang! Cahaya kemasan meledak saat menabrak lonceng emas kecil. Xia Yuluo aman dan sehat. Siapa di sana? Pergi dari sini. Tanya yang lebih tua. Sesuai keinginan kamu. Suara malas terdengar dan Longchen perlahan berjalan keluar. Melihatnya, Xia Yuyang dan yang lainnya senang. Mereka tidak menyangka Longchen muncul saat ini. Sorak-sorai terdengar dari para pemuda dan pemudi yang menghadiri perayaan tersebut. Penatua arogan dari keluarga surgawi itu berkedut. Ekspresinya berubah saat dia mengenali Longchen. Longchen perlahan berjalan ke platform awan surgawi di mana manifestasi Xia Yun Chong berhadapan dengan manifestasi Han Zijun. Ketika Longchen berjalan melewati Han Zijun, pupil mata Han Zijun menyusut. Longchen. Longchen hanya berjalan dengan malas ketika Han Zijun berteriak. Longchen langsung berhenti. Tangan kanannya perlahan bergerak ke arah bahu kirinya, dan secara alami, punggung tangannya mencambuk wajah Han Zijun dalam satu gerakan anggun dan mengalir. Han Zijun berputar di udara, bintang-bintang berputar di matanya. Mendengus sedingin es Longchen terdengar di telinganya. Apakah nama Longchen sesuatu yang bisa kamu katakan? Bab 2214 banding 2214 Longchen mengabaikan tekanan dari manifestasi Han Zijun, menamparnya dengan punggung tangannya semudah dia adalah anak yang tidak patuh. Kepala Han Zijun berputar. Melihat tatapan aneh orang lain, dia mengeluarkan raungan marah. Sebuah pedang muncul di tangannya. Sosok Longchen melintas, dan dia sekali lagi menamparkan wajah Han Zijun. Kali ini, Han Zijun berputar puluhan kali di udara seperti gasing yang berputar. Kamu bahkan berani mengangkat senjata melawanku. Nyalimu tidak kecil. Longchen menamparnya lagi dengan punggung tangannya, membuatnya berputar ke arah yang berlawanan. Tubuhnya berputar seperti adonan, dan pada saat yang sama, gigi berdarah terbang di udara seperti bunga. Longchen, apa yang kamu lakukan? Teriak penatua dari cabang luar keluarga dewa. Hantu tua, tutup mulutmu. Jika Anda ingin menjaga gigi Anda, maka kencangkan lubang kentut Anda, kata Longchen dengan dingin. Han Zijun stabil saat Longchen berbicara. Manifestasinya bergetar saat dia mengaktifkan darah rohnya. Setelah itu, pedang di tangannya menyala dengan cahaya surgawi. Kekosongan bergemuruh saat dia menebasnya ke Longchen. Xia Yun Chong terkejut. Jika pedang ini mendarat, maka bukan hanya platform awan surgawi yang dihancurkan. Seluruh ibu kota mungkin berubah menjadi reruntuhan. Berlutut. Longchen berdiri dengan tangan di belakang, bahkan tidak melihat pedang itu. Dia hanya menatap Han Zijun. Dengan tatapan dingin Longchen terkunci padanya, Han Zijun merasa seperti dia telah dilemparkan ke neraka Asura. Seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Perasaan kematian menggantung di atasnya, memberitahunya bahwa dia akan mati. Pedangnya hanya tergantung di udara di atas kepala Longchen. Dia tidak berani menebasnya, dan tangannya bergetar. Semua orang menatap dalam diam tercengang. Longchen hanya berdiri di sana, tapi itu cukup untuk mengintimidasi Han Zijun sampai-sampai dia tidak berani melepaskan serangannya. Jika dia melepaskannya, bukankah Longchen akan mati seperti ini? Menggunakan hidupnya sendiri untuk dipusingkan, bukankah Longchen agak terlalu gila? Melihat sosok arogan Longchen, Xia Yuluo memikirkan kembali bagaimana mereka pernah bermain-main di Istana Dewa Anggur untuk mendapatkan anggur sebanyak mungkin. Rasanya seperti seumur hidup lagi. Sejak dia bunuh diri dan kemudian diselamatkan oleh Longchen, gadis kekanak-kanakan itu telah menghilang. Tetapi harga untuk tumbuh menjadi orang yang berbeda adalah dia tidak lagi memiliki alasan untuk bertindak seperti anak manja di depan Longchen seperti yang dia lakukan di Istana Dewa Anggur. Berlutut. Jangan membuatku mengatakannya lagi, tuntut Longchen. Kamu, Han Zijun gemetar. Bagaimana dia bisa berlutut? Apa yang akan terjadi pada martabatnya? Namun, mata Longchen seperti mata malaikat maut. Nyawa Han Zijun ada di tangannya. Jika aku ingin membunuhmu, bahkan Dewa pun tidak akan bisa melindungimu. Saya akan memberi Anda waktu tiga nafas. Berlutut atau mati, Anda yang memutuskan, kata Longchen. Niat membunuh Longchen terkunci pada Han Zijun. Namun, Longchen sebenarnya menunggu orang-orang dari cabang luar keluarga Dewa ikut campur. Tentu saja, bahkan jika mereka melakukannya, Longchen tidak akan membiarkan orang bodoh arogan ini yang ingin membuat Xia Yun Chong berlutut. Dia ingin menjadi sombong. Kemudian Longchen akan menunjukkan kepadanya apa itu kesombongan sejati. Hari ini, jika dia tidak berlutut, maka bahkan dengan cabang luar dari keluarga surgawi yang hadir, Longchen akan membunuhnya. Ahli Netter Pasej langkah ketiga. Terus, selama Longchen menginginkannya, tidak satupun dari mereka yang akan melarikan diri. Baiklah, aku mengaku kalah. Han Zijun benar-benar berlutut di depan Longchen. Dia menusupkan pedangnya ke tanah, dan tubuhnya bergetar, entah karena takut atau marah. Seluruh platform awan surgawi sangat sunyi. Orang-orang tidak berani mempercayai mata mereka. Han Zijun yang sebelumnya perkasa benar-benar berlutut di depan Longchen. Longchen, sebagai orang luar, kamu ikut campur dalam urusan empat negara dan telah melanggar ketertiban di antara mereka. Kami datang untuk menyaksikan peristiwa ini, tetapi Anda ikut campur. Apakah Anda memandang rendah keluarga surgawi? Tuntut tetua utama dari cabang luar keluarga surgawi. Apakah kamu idiot? Bagaimana saya orang luar? Jika mata Anda tidak buta, lihatlah ini. Apa itu? Longchen mengeluarkan tablet di pinggangnya. Di bagian paling depan, tertulis Pelindung Nasional, Jenderal Besar Longchen. Longchen berterima kasih pada keberuntungannya bahwa orang yang dia coba berikan telah menolak. Jika tidak, dia tidak akan memiliki bukti ini. Tentu saja, semua orang di Grencia dapat bersaksi bahwa dia telah menerima utusan dari Grenhan, tetapi lebih baik memiliki bukti fisik. Ekspresi sesepu itu menjadi jelek. Longchen sebenarnya memiliki posisi resmi di dalam Grencia, dan itu berarti dia memang punya alasan untuk ikut campur. Melihat yang lebih tua terdiam, Longchen berjongkok untuk menghadapi Han Zijun yang tidak mau, marah, dan ketakutan. Longchen menepuk wajahnya. Anak kecil, jangan sedih. Pikirkan betapa sombongnya Anda ketika Anda masuk. Saya sudah sangat sopan. Sebenarnya, Anda sangat beruntung bahwa Anda tidak membunuh siapapun dari Grencia ketika Anda menerobos ke sini. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut. Kepalamu sudah ada di tanganku sebagai persembahan untuk orang mati. Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa hanya karena seseorang membangkitkan darah roh dan manifestasi empirean Anda. Manifestasi itu bukanlah manifestasi jiwa surgawi. Selain itu, fondasi Anda goyah, dan wilayah Anda tidak stabil. Anda bahkan tidak memiliki persepsi spiritual dari seorang ahli sejati. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Jika Anda bersaing dalam kekuatan tempur sejati, Xia Yunchong bisa membunuh Anda berdua sendirian. Semua Anda adalah babi yang terlihat besar. Untuk menyelamatkan hidup Anda dengan berlutut, ini adalah perdagangan yang sangat baik. Pada saat ini, kamu tidak boleh marah, kamu harus bahagia. Petik 2 Longchen menepuk Han Zijun seperti sedang mengajar anak yang tidak patuh. Nada suaranya mengejutkan sekaligus lucu. Longchen begitu kuat sehingga hanya sepatah kata darinya bisa membuat seseorang berlutut. Itu bukan kebetulan. Kekuatannya begitu besar sehingga Han Zijun tidak berani melawan. Longchen berhenti menepuk wajah Han Zijun dan malah menjulurkan kepalanya. Kau hanya serangga menyedihkan yang dimanfaatkan oleh orang lain, tapi gunakan kepala besarmu ini untuk mengingat kata-kataku dengan jelas. Jika Anda ingin hidup lebih lama, jangan buang semua moralitas. Dengan sedikit kecerobohan, Anda akan membuang hidup Anda juga. Kali ini, Anda beruntung, tetapi tidak ada yang bisa mengandalkan keberuntungan untuk bertahan seumur hidup. Apakah kamu akan mengingat ini? Aku akan mengingatnya. Wajah Han Zijun mati rasa karena ditepuk, dan tusukan itu membuat bintang berputar di kepalanya. Dia benar-benar ditundukkan oleh Longchen sekarang. Mulutnya bengkak dan giginya tanggal. Kata-katanya bergumam hampir tidak jelas. Dengan hidupnya di tangan Longchen, dia akan percaya apapun yang dikatakan Longchen. Lebih penting lagi, kata-kata Longchen tepat sasaran. Awalnya, dia adalah pangeran tingkat yang sangat rendah dari Grand Han. Meskipun dia berbakat, dia belum mencapai level 3 Raja Grand Han yang lama. Seseorang telah menggunakan seni rahasia untuk mi darah rohnya dan secara artifisial meningkatkan wilayahnya. Namun, ini bukan hasil dari pelatihannya sendiri, dan sebagai hasilnya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Itulah mengapa dia menolak untuk melawan Xia Yun Chong dan bersikap meremehkannya. Sebenarnya, dia takut. Tindakannya telah terungkap, dan hidupnya ada di tangan Longchen. Alam mentalnya sudah runtuh. Dari serigala yang memamerkan taringnya, dia telah berubah menjadi kelinci yang patuh. Melihat Longchen tampak seperti seorang penatua yang sedang menguliahi seorang anak, mengubah Han Zi Jun yang arogan menjadi kondisinya saat ini, orang-orang menghela nafas di dalam. Orang jahat paling baik ditangani oleh orang jahat. Kamu bisanya, kata Longchen. Han Zi Jun melarikan diri seperti tahanan yang dibebaskan dari hukuman mati. Dia buru-buru membungkuk ke Longchen sebelum bersembunyi di balik para tetua dari cabang luar keluarga surgawi. Longchen, penatua utama memelototi Longchen. Apakah nama Longchen sesuatu yang bisa kamu katakan? Apakah Anda tidak menginginkan hidup Anda? Anda harus memanggil saya Jenderal Besar Longchen atau mungkin Tuan Long. Jika itu bukan untuk menghormati usia tuamu, aku sudah menamparmu, kata Longchen dengan jijik. Kamu, penatua itu mengamuk. Dia berasal dari cabang luar keluarga surgawi. Meskipun dia bukan anggota sejati dari keluarga surgawi, pembudidaya lain harus menghormatinya kemanapun dia pergi. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa memanggil seseorang master? Apa? Jangan coba-coba memberitahu saya bahwa Anda tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Anda datang ke sini. Saya akan mengatakan ini, jika ada yang berani mendapatkan ide tentang Grencia, mereka tidak dapat menyalahkan saya karena menjadi musuh mereka. Biarkan saya memberitahu Anda, ketika saya marah, bahkan saya takut pada diri sendiri. Jadi akan lebih baik jika Anda tidak memprovokasi saya dan menjauh dari Grenhan. Tidak ada yang bisa menyentuh Grencia, atau saya akan memastikan mereka memiliki kehidupan yang menyedihkan, kata Longchen. Hal ini sudah jelas. Cabang luar dari keluarga surgawi telah mendukung Han Zijun. Dari semua orang yang datang, kemungkinan besar Han Zijun adalah satu-satunya anggota Grenhan. Sisanya hanyalah anggota terselubung dari cabang luar keluarga dewa. Dari cara mereka marah pada bagaimana Xia Yuluo membunuh salah satu dari mereka, kebenarannya jelas. Jika itu hanya beberapa murid acak dari Grenhan, mereka tidak akan mencoba membunuhnya. Mereka mencoba menggunakan Han Zijun sebagai boneka untuk diam-diam menaklukkan tiga negara lainnya. Adapun mengapa, Longchen tidak tahu dan dia tidak peduli. Ini adalah peringatannya untuk tidak memprovokasi dia. Grencia memiliki hubungan dengannya, dan jika ada yang berani menyentuh Grencia, dia akan membuat mereka membayar harga yang mahal, bahkan jika mereka adalah keluarga dewa. Longchen, kamu terlalu sombong. Raung si Penatua, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Hanya ini yang sombong. Longchen tiba-tiba mengeluarkan pedang hitam. Sebuah kilatan cahaya muncul. Penatua yang sebelumnya menyerang Xia Yuluo dipotong setengah oleh pedang Longchen, roh Yuan-nya terbunuh. Lalu ini dihitung sebagai apa? Longchen dengan malas mengistirahatkan Efil Moon di bahunya, menatap yang lebih tua dengan senyum tipis. Bab 2215 Intimidasi Longchen telah membunuh seorang ahli Neterpasaj dengan satu pukulan pedangnya. Bukan itu yang membuat orang tercengang, itu adalah bahwa ahli ini telah menjadi anggota dari cabang luar keluarga dewa. Meskipun itu hanya cabang luar, mereka masih milik keluarga surgawi. Agar Longchen berani membunuh seseorang dari keluarga surgawi, dia mungkin telah memicu bencana besar. Longchen, kamu berani. Para tetua lainnya meraung, senjata muncul di tangan mereka. Cih, hanya kamu yang bisa membunuh orang lain tetapi orang lain tidak bisa membunuhmu. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda adalah dewa? Anda menemukan alasan paling buruk yang anda bisa untuk menimbulkan masalah, dan setelah seseorang membunuh murid anda, anda menjadi sangat malu sehingga ingin membunuh si pembunuh. Jika anda ingin membunuh orang lain, anda harus siap untuk dibunuh juga, Cibir Longchen. Penatua yang dia bunuh sebelumnya menyerang Xiaoyu Luo, dan jika dia tidak ikut campur, membuang salah satu lonceng di tas Long Xiaoyu, Xiaoyu Luo akan terbunuh. Dia paling membenci orang seperti itu. Mereka berpikir bahwa mereka sangat tinggi sehingga hidup mereka penting, tetapi hidup orang lain tidak ada artinya. Awalnya, dia tidak akan membunuh orang itu dalam situasi ini. Lagipula, orang itu tidak berhasil melukai Xiaoyu Luo. Tapi Longchen tidak bisa menenangkan api kemarahan di hatinya. Kehendaknya menolak untuk membiarkan orang itu hidup. Lebih jauh lagi, setelah bertahun-tahun pengalamannya dengan orang-orang seperti itu, dia tahu bahwa apakah dia membunuh orang itu atau tidak, permusuhannya dengan keluarga dewa telah ditetapkan. Mereka tidak akan merasa bersyukur jika dia membiarkan mereka pergi. Dia telah merusak rencana mereka, jadi permusuhan ini telah terbentuk. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya. Sebaliknya, mereka ingin menekannya lebih jauh. Ini adalah prinsip dunia kultivasi yang paling sederhana dan paling jujur. Longchen, sungguh kurang ajar. Anda benar-benar mengabaikan keluarga surgawi. Itu adalah provokasi bagi keluarga dewa. Kesombonganmu telah membuat seluruh Grencia dalam bahaya. Anda pikir Anda membela mereka, padahal kenyataannya, Anda telah melibatkan mereka. Anda. Salah satu tetua dengan marah meneriakinya ketika belati diam-diam melewati tenggorokannya. Sebuah tangan kecil mengangkat kepalanya dari lehernya. Hanya setelah kepalanya dipisahkan dari tubuhnya, orang-orang melihat seorang gadis memegang belati di satu tangan dan kepala di tangan lainnya. Itu Dong Mingyu. Adapun Long Xiaoyu, dia tidak sadarkan diri dan ditahan oleh Xiaoyu Luo. Longchen tidak ingin diam melihat darah. Hanya dengan potongan sederhana dari belatinya, Dong Mingyu telah memenggal kepala ahli Netter Passage langkah ketiga. Dia memegangi kepalanya seperti mainan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Para ahli dari cabang luar keluarga Divine terkejut. Dong Mingyu berdiri di sana dengan acuh-ta'acuh seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sama sekali tidak penting. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa gadis yang tampaknya manis dan lugu ini adalah ahli yang menakutkan. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Sesuatu tentang kurang ajar, arogansi, berimplikasi. Maaf, Anda berbicara terlalu cepat. Aku akan menyusahkanmu untuk mengulanginya. Longchen menatap kepala sesepuh. Meskipun Longchen tersenyum, tidak ada kehangatan sedikit pun di matanya. Hanya ada niat membunuh. Ini benar-benar mengancamnya dengan Grencia. Niat membunuh Longchen secara resmi diprovokasi. Selama orang itu berani mengulanginya, dia akan membantai semua orang ini dari keluarga surgawi. Pada saat yang sama, dia memiliki firasat bahwa keluarga dewa persis seperti yang digambarkan oleh imam besar mereka. Mereka mungkin akan memiliki banyak perbedaan pendapat dengannya. Keluarga surgawi belum benar-benar turun, tetapi hanya cabang-cabang luar ini yang bertindak sangat arogan dan tidak terkendali. Seberapa arogan keluarga dewa sejati. Untuk mempertahankan benua surga bela diri dengan orang-orang seperti itu. Itu seperti memanjat pohon untuk menangkap ikan. Sedikit harapan Longchen untuk bisa bekerja sama dengan keluarga surgawi lenyap. Penatua dengan kepala di tangan Dong Mingyu ketakutan. Dia bisa merasakan niat membunuh Longchen, dan dia tahu itu tidak hanya ditujukan padanya. Longchen ingin membunuh mereka semua. Jimat pelindung, yang merupakan status mereka sebagai anggota keluarga surgawi, tidak berguna di depan Longchen. Penatua itu terkejut, marah, dan ketakutan. Dia tidak ingin mati. Longchen, apa yang kamu inginkan? Teriak yang lebih tua. Bukan itu yang saya inginkan. Itu yang diinginkan cabang luar Anda. Mengapa Anda menerobos ke Grencia dengan begitu agresif? Saya merasa tenggorokan Anda terlalu besar, menyebabkan suara Anda tidak jelas. Sekarang, saya telah meringankan beban Anda, jadi mungkin lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi, kata Longchen. Longchen telah banyak meringankan bebannya. Tanpa tubuhnya yang membuatnya tidak nyaman, dia jauh lebih ringan. Orang-orang Grenhan yang menemukan kami dan berharap kami akan menemukan keadilan bagi mereka. Kami hanya datang untuk bersaksi. Teriak yang lebih tua. Dia akhirnya menemukan karakter pertama yang benar-benar kejam dalam hidupnya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan tidak lagi berani mengancam Longchen. Dia ingin hidup. Menemukan keadilan. Bersaksi. Apakah Anda mencoba membuat cerita hantu? Jika Anda menemukan keadilan, mengapa Anda menyamarkan murid-murid Anda sebagai anggota Grenhan? Cibir Longchen. Saya mulai menjelajahi dunia yang bergejolak ini pada usia 16 tahun, dan saya telah melihat setiap jenis orang di sana. Jangan mencoba memainkan permainan yang tidak berguna denganku. Saya tidak peduli apa tujuan Anda. Ingatlah bahwa saya adalah Jenderal Grencia. Saya tidak memiliki temperamen yang baik, dan saya tidak suka diancam. Setiap orang yang telah mengancamku sebelumnya telah dikirim ke dunia lain. Apakah saya perlu mengirim Anda ke sana secara gratis juga? Petik 2. Longchen, jangan pergi terlalu jauh. Keluarga surgawi akan dengan cepat turun ke benua itu. Ketika saat itu tiba, benua surga bela diri akan dipimpin oleh keluarga surgawi. Beri kami sedikit wajah, dan kami bisa bergaul dengan damai. Tidak akan baik jika kita menjadi bermusuhan, bukan begitu. Penatua itu mulai berbicara secara rohani kepadanya, pada dasarnya mengakui kekalahan. Jika Anda datang dengan sikap seperti itu, tidakkah menurut Anda segalanya akan berjalan jauh lebih baik? Baiklah, saya bisa meninggalkan barang-barang di sini untuk saat ini. Saya tahu Anda hanya bertindak atas perintah, jadi saya tidak akan mempersulit Anda. Kembalilah dan beritahu orang-orangmu bahwa Grencia adalah salah satu rumahku yang lain. Saya tidak ingin ada yang mengganggu mereka, Long Chen juga menjawab secara rohani. Meskipun cabang luar bukan keturunan utama, bahkan ketika membunuh seekor anjing, Anda harus melihat siapa pemiliknya. Membunuh mereka tidak akan baik untuk hubungannya dengan keluarga dewa. Mengelilingi dirinya dengan musuh sebelum dia tahu kekuatan mereka tidak bijaksana. Tentu saja, itu jika dia tidak dipaksa ke titik itu. Dia tidak ingin membunuh mereka jika tidak perlu. Karena pihak lain telah mengakui kekalahan, Long Chen tidak perlu terus bersikap kejam. Dia menganggup ke arah Dong Mingyu, dan Dong Mingyu melepaskan kepalanya. Energi surgawi dao melonjak di sekitar kepala. Itu kembali ke leher sesepuh dan lukanya sembuh dengan mulus. Jika tidak ada cincin darah di lehernya, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kepalanya telah terpisah. Penatua masih memiliki ekspresi gelap, tetapi dia menghela nafas lega di dalam. Hidupnya telah diselamatkan. Dia secara pribadi mengalami cara Long Chen melakukan sesuatu. Dia sama tidak terkekang dan tidak terintimidasi seperti yang didengar Penatua. Penatua ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkannya, tidak ada kata yang bisa dia gunakan untuk memenangkan kembali martabatnya. Itu hanya akan membuatnya tampak lebih buruk. Penatua memandang Long Chen sejenak sebelum pergi bersama orang-orangnya. Adapun Han Zijun, dia benar-benar menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen, sepertinya berterima kasih padanya karena tidak membunuhnya. Awalnya, Han Zijun berpikir bahwa berlutut di depan Long Chen akan menghasilkan hukuman nanti, tetapi bahkan kepala tetua itu telah dipenggal, jadi Han Zijun merasa nyaman. Tidak ada yang punya alasan untuk menghukumnya. Dia memberkati keberuntungannya bahwa dia cukup bijaksana untuk tidak bertindak sedikit lebih keras daripada yang dia lakukan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan perjalanan gratis ke dunia lain. Penghinaan yang dia rasakan lenyap setelah melihat sesepuh itu dihukum. Jika bahkan para ahli keluarga Divine telah menundukkan kepala mereka, maka wajar saja jika dia harus menundukkan kepalanya juga. Adapun cuping terakhir dari tinjunya, itu untuk mengekspresikan sikapnya. Di masa depan, Grand Han tidak akan menjadi musuh dengan Grand Sia. Bagaimanapun, dia telah dipaksa kali ini. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kata lain, keluarga Dewa tidak akan mendukungnya di masa depan, dan Grand Sia tidak memiliki alasan untuk menargetkannya. Lagipula, dia tidak melakukan ini dengan sukarela. Dia telah melemparkan semua tanggung jawab ke keluarga surgawi. Jadi sementara menangkupkan tinjunya ini tampak sebagai tanda terima kasih kepada Long Chen, itu memiliki makna yang lebih dalam. Dia tahu bahwa Grand Sia tidak akan melepaskan Grand Han dengan mudah setelah mereka mengangkat pedang melawan mereka. Menyelesaikan masalah hanya dengan tindakan ini menunjukkan bahwa dia tidak sebodoh yang terlihat. Para ahli dari cabang luar keluarga Divine pergi. Namun, kapal terbang para pengungsi Grand Han adalah milik Grand Han, dan tanpa perintah Han Zijun, mereka tidak berani bergerak. Melihat Han Zijun pergi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Adapun para pengungsi yang berteriak-teriak di atasnya, mereka tercengang. Apakah mereka telah ditinggalkan? Apakah mereka seharusnya menggunakan hidup mereka untuk menenangkan kemarahan Grand Sia? Mereka menjadi pucat, dan teror muncul di mata mereka. Grand Sia telah memberi mereka makanan dan air, namun mereka datang untuk menggigitnya. Melihat ke bawah pada orang-orang Grand Sia yang dipenuhi dengan kebencian terhadap mereka, mereka menggigil. Membunuh mereka semua. Bunuh serigala serakah ini. Hanya dalam beberapa saat, pejabat Grand Sia mulai berteriak-teriak untuk kematian mereka. Tentara mengepung kapal terbang itu. Sia Yu yang membuka mulutnya. Mereka hanya digunakan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ya, itu benar, kami dipaksa. Tolong kasihanilah kami dan lepaskan kami. Teriak para pengungsi, air mata muncul di mata mereka. Sia Yu yang dengan dingin berteriak, tidak perlu sandiwara. Kami tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi mulai hari ini, Grand Sia tidak lagi menerima pengungsi dari Grand Han. Dalam tujuh hari, semua pengungsi Grand Han akan diusir. Setelah tujuh hari, jika ada di antara mereka yang berani tinggal di dalam Grand Sia, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bab 2216 Tutup Orang Percaya Wanita Kali ini, penduduk Grand Sia benar-benar marah. Tidak masalah apakah orang-orang itu dipaksa atau tidak. Mereka masih tidak bisa menerima hal seperti itu. Sia Yu yang langsung memberi perintah untuk mengusir para pengungsi Grand Han dari perbatasan Grand Sia. Grand Zhou dan Grand Chu mengikutinya. Sebenarnya, para pengungsi Grand Han telah menjadi sakit kepala konstan untuk tiga negara. Ketiga negara menerima mereka karena mereka mengasihani mereka dan tidak ingin melihat mereka miskin dan kehilangan tempat tinggal. Tanpa bantuan mereka, mereka akan mati kelaparan, mati kedinginan, atau terbunuh oleh perang yang menghancurkan rumah mereka. Namun, banyak dari pengungsi itu tidak puas dengan pengaturan hidup mereka. Mereka terkadang menuntut beberapa hal yang keterlaluan, misalnya alat pertanian tambahan atau benih tanpa syarat. Mereka juga ingin keterampilan diajarkan kepada mereka, dan beberapa bahkan menuntut lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka hingga mencapai kelas menengah Grand Sia. Permintaan yang tidak masuk akal seperti itu secara alami diabaikan. Akibatnya, bahkan sebelum ini, mereka telah melakukan demonstrasi dengan mereka mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Grand Sia bahwa mereka miskin, jadi Grand Sia harus memikul tanggung jawab. Keluarga Kekaisaran sangat marah sehingga mereka langsung membunuh orang-orang itu sebagai peringatan. Tapi itu tak terelakkan lebih banyak orang akan mengambil penyebab mereka tidak lama kemudian. Itulah mengapa Sia Yun Chong mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok serigala yang belum dewasa dan lapar. Mereka tidak mengenal rasa terima kasih. Grand Sia telah memberi mereka lingkungan yang damai di mana hidup mereka tidak dalam bahaya, namun mereka terus-menerus menginginkan lebih. Menggunakan kata-kata Sia Yun Chong, mereka telah memberi mereka api, tetapi mereka menuntut seekor keledai. Sekarang, di depan semua orang, mereka telah memberikan kesaksian palsu bahwa Grand Sia telah memperbudak mereka. Oleh karena itu, orang-orang Grand Sia tidak lagi mengasihani mereka. Orang-orang langsung melaksanakan perintah Sia Yu Yang. Sia Yu Yang berjalan ke Long Chen dan mengangguk. Jenderal Long Chen, kamu sekuat biasanya. Anda telah berhasil melindungi martabat kekaisaran Grand Sia. Adapun hadiah Anda, saya pasti akan merenungkan apa yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Petik 2. Terima kasih banyak atas keanggunan yang mulia. Long Chen bertindak sangat berterima kasih, menimbulkan tawa dari Sia Yu Yang dan yang lainnya. Kembali pada hari itu, ketika Long Chen meninggalkan Grand Sia, dia dikejar oleh orang lain. Sekarang, dia adalah sosok yang berdiri di puncak dunia. Tapi karakternya sama seperti sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan menikmati perayaannya. Long Chen, ketika Anda punya waktu, datang dan minum beberapa cangkir dengan saya. Tentu saja, saya akan meminta Anda untuk membawakan anggur. Sia Yu Yang tersenyum. Sia Yu Yang secara alami memiliki anggur berkualitas, juga dari Istana Dewa Anggur. Tetapi dia tahu bahwa anggurnya tidak setingkat dengan anggur Long Chen. Ia, kamu menyiapkan makanannya, dan aku akan membawakan anggurnya. Long Chen juga tersenyum. Sia Yu Yang adalah satu-satunya penguasa yang dihormati Long Chen. Dia mengabdi pada bangsa dan rakyatnya, yang menurut Long Chen mengagumkan. Dia benar-benar memandang Grand Sia sebagai rumah dan rakyat jelata sebagai keluarganya. Sia Yu Yang kemudian membawa tentara pergi. Dia tahu bahwa suasananya secara alami akan tegang jika dia tetap tinggal, jadi dia memberi anak-anak area ini untuk bermain. Long Chen, kamu datang pada waktu yang tepat. Sia Yun Chong pergi dan memeluk Long Chen dengan sengit. Jika Long Chen tidak datang, dia tidak tahu akan menjadi seperti apa keadaan Grand Sia. Sebenarnya, saya sedang menonton untuk sementara waktu. Hanya ketika si idiot itu melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkanmu sehingga dia mengancam kehidupan penduduk Grand Sia, aku tidak punya pilihan selain campur tangan. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda memberinya pelajaran. Jangan salahkan aku karena mencuri sorotanmu. Long Chen tersenyum. Suara Long Chen tidak keras sama sekali, tetapi dia telah mengirim kekuatan spiritualnya untuk melewatinya, memungkinkan seluruh ibu kota untuk mendengarnya dengan jelas. Baru pada saat itulah semua orang mengetahui bahwa bukan karena Sia Yun Chong tidak mampu mengalahkan Han Zijun, tetapi karena dia terpaksa menahan diri demi keselamatan mereka. Bahkan ketika Han Zijun ingin memaksa Sia Yun Chong untuk berlutut, Sia Yun Chong telah bertahan untuk mereka. Sudah diketahui bahwa Sia Yun Chong mengolah Dao yang tak terkalahkan. Penghinaan apapun dapat memengaruhi hati Daonya. Tapi Sia Yun Chong bersedia menanggung penghinaan itu untuk mereka. Kesan mereka tentang Sia Yun Chong meningkat sekali lagi. Meskipun Sia Yun Chong bukan putra mahkota, dia dianggap sebagai perisai Gren Sia, pelindung negara. Dia sebelumnya telah bersumpah ke kuil Kekaisaran untuk hidup untuk melindungi Gren Sia. Itulah mengapa ketenaran Sia Yun Chong mungkin bahkan lebih besar daripada ketenaran Kaisar masa depan. Long Chen tahu ini, itulah sebabnya dia mengatakan ini sehingga semua orang tahu bahwa keluarga Kekaisaran Gren Sia selalu menjaga orang-orangnya, bahkan jika mereka tidak bisa melihatnya. Dia juga mengatakannya untuk melindungi citra Sia Yun Chong di hati orang-orang. Bagaimanapun, setiap negara membutuhkan idola. Hal ini membuat mereka menjadi lebih kompak. Terima kasih banyak, Sia Yun Chong secara alami memahami niat Long Chen dan berterima kasih. Saudara laki-lakinya yang tidak pernah dilihatnya selama bertahun-tahun ini tidak berubah hanya karena waktu atau statusnya yang lebih besar. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah wanita kepercayaan dekatku, Dong Mingyu. Long Chen menarik Dong Mingyu dengan tangannya. Dong Mingyu langsung tersipu, bahkan matanya terlihat agak merah. Untuk memanggilnya wanita kepercayaan dekat, rasa rendah diri di dalam hatinya menghilang. Karena dia tidak bisa lagi tumbuh, tubuhnya ini telah menjadi masalah yang berat di hatinya. Dia telah memutuskan untuk menghabiskan hidupnya hidup untuk Long Chen, dan dia takut dipandang olehnya sebagai seorang anak sepanjang waktu. Perasaan itu bahkan mungkin lebih buruk daripada mati untuknya. Dengan berali dari memanggilnya Little Yu ke Yu Air, dia sudah bersyukur. Sekarang dia mengatakan ini, dia pada dasarnya mengkonfirmasi statusnya, dan dia hampir menangis. Di depan orang lain, dia adalah pembunuh yang menyebabkan seluruh benua surga bela diri gemetar. Tetapi di depan Long Chen, dia kehilangan semua pertahanannya dan menjadi rentan. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa menyakitinya adalah Long Chen. Melihat sinar matahari Long Chen seperti senyum di samping kehangatan dan dorongan di matanya, dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiaoyu Luo tersenyum dan memperkenalkan dirinya dengan ramah, tetapi ada sedikit rasa iri di matanya. Hei, Xiaoyu, bangun, kenapa kamu tidur di sini? Long Chen dengan lembut mencubit hidung Long Xiaoyu saat dia memanggilnya bangun. Long Xiaoyu dengan mengantuk membuka matanya dan tiba-tiba berteriak, mengapa aku tidur di sini? Kakak Long Chen, apakah kamu mengalahkan orang-orang jahat itu? Apa aku melewatkannya? Dia tampak kesal, yang dia ingat tiba-tiba merasa kewalahan oleh rasa kantuk sampai-sampai dia tidak bisa membuka matanya. Sekarang setelah dia bangun, sekelompok orang itu tidak lagi terlihat. Orang jahat apa? Anda bermain-main terlalu banyak sampai Anda tertidur. Apakah kamu sedang bermimpi? Tanya Long Chen. Long Xiaoyu tidak mau menerima itu. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda orang jahat itu. Itu benar-benar seperti itu hanya mimpi. Long Chen menahan senyum. Baiklah, aku membangunkanmu karena bagian favoritmu dimulai. Aku tidak ingin kamu melewatkannya dan menangis. Pada saat ini, pertunjukan di atas panggung dimulai lagi. Gangguan itu akhirnya tidak merusak suasana hati mereka karena cara Long Chen menyelesaikan sesuatu. Sebaliknya, festival Lentera ini menjadi lebih hidup. Bangunan itu memproyeksikan semua yang terjadi di platform awan surgawi, memungkinkan orang-orang di ibu kota untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa wanita muda mulai bersorak keras untuk jenderal besar termuda dan paling misterius dari Grencia, mengejutkan yang lain untuk melompat. Astaga, aku benar-benar memberikan permata hatiku kepada jenderal Long Chen. Aku, aku benar-benar memiliki penglihatan yang luar biasa. Apakah Anda pikir jenderal Long Chen akan jatuh cinta pada saya? Aku bisa seperti putri yang menikahi jenderal. Astaga, aku tidak percaya, aku harus menyiapkan mas kawin, saat gadis itu mengoceh tidak jelas, tidak ada temannya yang menertawakannya. Meskipun mereka semua tahu bahwa Long Chen tidak akan menikahi wanita biasa di dunia sekuler, harapan yang samar itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang paling penting, ini akan cukup bagi mereka untuk pamer seumur hidup. Gadis-gadis yang telah memberi Long Chen bunga hati mereka semua meledak dengan sukacita. Ini membuktikan betapa tajamnya penglihatan mereka. Ada pun kelompok siswa luar dari rumah cendekia itu, mereka pucat. Mereka sebenarnya menuntut ahli terkuat dari Gren Xia untuk menyingkir. Mereka bahkan mengejeknya secara terbuka. Long Chen adalah seseorang yang bahkan tidak peduli dengan keluarga dewa. Tapi dia masih memberi mereka hak jalan di jalan. Itu pasti dia yang mengasihani masa muda dan ketidaktahuan mereka. Mereka mulai berkeringat. Itu benar-benar ahli. Dia tidak menggertak yang lemah. Tapi kita Long Chen menghadiri pesta dengan semua orang. Long Xiaoyu senang dengan berbagai program. matanya terkunci di atas panggung. Festival Lentera adalah festival terbesar bagi orang-orang di Gren Xia, jadi semua pertunjukannya menyenangkan untuk ditonton. Long Chen mengingatkan adik perempuannya beberapa kali bahwa hari sudah larut dan ibu mereka tidak akan suka jika mereka pulang terlalu larut. Namun, dia menolak untuk pergi. Hanya ketika pertunjukan berakhir, dia akhirnya dengan enggan pergi. Xia Yun Chong menyarankan pergi ke Istana Kekaisaran untuk minum, tetapi Long Chen dengan bijaksana menolak, mengatakan bahwa mereka dapat menjatuhal ulang untuk hari lain. Dia membawa Long Xiaoyu kembali ke Istana Dewa Anggur dan mengirimnya ke tempat tidur. Sekembalinya ke rumah, dia melihat orang tuanya belum tidur. Melihat permata hati di shal Long Chen, Nyonya Long tersenyum cerah, membuat Long Chen memutar matanya. Setelah mengirim adik perempuannya ke tempat tidur, Long Chen diam-diam pergi bersama Dong Mingyu. Kakak Long Chen, apa yang kita lakukan? Tanya Dong Mingyu penasaran. Dengan betapa sembunyi-sembunyi dia bertindak, itu seperti dia menjadi pencuri. He he, setelah mengirim kembali gadis kecil itu, kita benar-benar bisa bersenang-senang. Ayo jalan-jalan sendiri. Pada tahap selanjutnya, festival lentera ini menjadi jauh lebih berwarna. Kota ini tidak tidur sampai matahari terbit. Kakak Long Chen adalah yang terbaik. Dong Mingyu senang dan melingkarkan lengannya di leher Long Chen, memberinya ciuman di wajah dengan penuh semangat. Bab 2217 Aku Tidak Bisa Mati Kali ini, Long Chen tidak mengenakan shal itu. Sambil memegang tangan Dong Mingyu, mereka pergi keluar untuk bersenang-senang. Hari ini adalah festival untuk pria dan wanita muda Grencia. Sekitar jam tengah malam adalah saat puncak perayaan, ketika orang-orang tua dan anak-anak kembali ke rumah. Pada saat ini, jalan-jalan dipenuhi dengan anak-anak muda. Bahkan orang-orang yang mengawasi perayaan itu adalah anak-anak muda, dan itulah yang membuatnya semakin semarak. Siapa tahu, mungkin mereka akan bertemu dengan pasangan yang ditakdirkan di sini. Sebelumnya hari ini, Dong Mingyu telah menemani Long Xiaoyu dalam ngemil dan bermain liar. Long Xiaoyu memiliki mentalitasnya sendiri untuk memperlakukan tamu. Hal-hal yang dia sukai agak kekanak-kanakan bagi Dong Mingyu. Tapi Dong Mingyu tidak memiliki masa kecil, jadi ini bisa menggantikan beberapa tahun yang hilang. Setidaknya, itu tidak membosankan. Setelah membawa kembali Long Xiaoyu, Long Chen membawa Dong Mingyu keluar untuk melakukan apa yang dilakukan anak-anak muda lainnya. Beberapa area favorit adalah Connected Hairs Bridge dan Destin Mariage Mountain. Mereka berdua bertindak seperti manusia biasa yang tidak tahu cara berkultivasi. Mereka mengikuti kerumunan, mendengar segala macam cerita menyenangkan dari orang-orang acak. Kakak Long Chen, tiba-tiba aku benar-benar ingin menjadi orang biasa. Dong Mingyu menghela nafas. Apakah kita tidak normal? Long Chen tersenyum. Saya mengatakan bahwa saya tidak ingin menjadi seorang kultivator. Sepertinya mereka menjalani kehidupan yang lebih mudah dan lebih santai, kata Dong Mingyu. Dia sangat iri pada orang-orang ini. Hidup mereka sederhana. Dunia kultivasi jauh lebih kejam. Long Chen berkata, siapa yang memberitahumu bahwa mereka menjalani kehidupan yang mudah dan santai. Setiap orang di dunia ini memiliki kesulitan dalam hidupnya. Anda iri pada mereka karena bebas dari rasa khawatir, sementara mereka iri pada orang lain karena menjadi kaya, sementara orang kaya iri pada para pembudidaya karena memiliki kemampuan untuk terbang melintasi langit dan hidup lebih lama. Anda iri pada orang lain karena mereka memiliki hal-hal yang tidak Anda miliki, tetapi tidak ada yang memiliki segalanya di dunia ini. Seekor kucing suka ikan tapi tidak bisa berenang. Seekor ikan suka makan cacing tanah tetapi tidak bisa pergi ke darat. Ini hanya hidup. Bahkan seorang dewa tidak memiliki kehidupan yang sempurna. Sayangnya, banyak orang tidak memahami hal ini, dan bahkan setelah meninggal, mereka tidak tahu kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Saat menghadapi masalah, ketidakbahagiaan adalah semacam naluri. Tetapi untuk menguatkan tulang belakang Anda dan menjalani perjuangan itu dengan bahagia adalah semacam keterampilan. Lihat saja aku. Dong Mingyu tersenyum. Ia merasa hari ini adalah hari yang paling beruntung dalam hidupnya. Tidak peduli berapa banyak masalah yang dia temui. Selama dia bersama Long Chen, selama dia bisa mendengar suaranya, melihat senyumnya, dia tidak takut. Di atas puncak cincin naga, Dong Mingyu berbaring di pelukan Long Chen, memandangi lentera di bawah. Seluruh ibu kota diterangi cahaya lembut. Mendengar leluconnya di telinganya, dia sesekali tertawa. Akhirnya, dia tertidur. Melihat wajahnya, Long Chen merasa kasihan. Dari Dong Mingyu, dia telah melihat kehidupan lain. Yang benar adalah bahwa tidak banyak orang yang benar-benar jahat di dunia ini. Mayoritas orang baik. Dong Mingyu adalah seseorang yang dibesarkan sebagai alat pembunuh, tetapi hanya sedikit kebaikan darinya telah mengubah hidupnya. Itu bukan karena karismanya begitu besar, tetapi hanya karena sedikit kebaikan ini telah membangkitkan sifat asli Dong Mingyu di dalam. Namun, banyak orang telah kehilangan pandangan tentang sifat asli mereka. Mereka hidup tanpa kepercayaan, buta. Seseorang yang tidak memiliki batasan pada diri mereka sendiri benar-benar menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang yang telah dicuci otaknya sampai-sampai kepercayaan mereka hilang. Setiap kebaikan di hati mereka telah disegel oleh pencucian otak jangka panjang itu, dan mereka telah menjadi senjata tanpa pikiran mereka sendiri. Long Chen memegang Dong Mingyu, berusaha membuatnya nyaman. Melihat senyum manisnya, Long Chen memiliki keinginan untuk menciumnya, tetapi dia menahannya karena takut membangunkannya. Tidur mungkin merupakan hal yang normal bagi orang lain, tetapi bagi seorang pembunuh, tidur adalah mimpi yang tidak akan pernah mereka harapkan. Pembunuh harus waspada setiap saat. Bahkan relaksasi sekecil apapun dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Inilah mengapa Dong Mingyu sangat iri pada orang biasa. Dalam pelukan Long Chen, dia akhirnya tidur nyenyak seperti bayi. Di dunia ini, tidak ada tempat yang lebih aman daripada pelukan Long Chen. Long Chen melihat kekejauhan. Baru saja, bermain dengan Dong Mingyu dan mendengar tawanya membuatnya melupakan semua kekesalannya. Namun, sekarang setelah dia berhenti, pikirannya muncul kembali. Dia menggosok Sol Kal Ming jadi sembilan baris. Hanya itu yang diberikan oleh orang tua kandungnya. Dia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Tapi hatinya semakin gelisah. Di masa lalu, dia telah melihat sudut kebenaran melalui danau masa depan. Kemudian, Long Chen bertanya kepada Li Tian Suan apakah dia bisa menggunakan cermin reinkarnasi untuk melihat lebih banyak, tetapi Li Tian Suan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Kembali ketika dia melihat ke danau masa depan, basis kultivasinya lebih rendah, membuatnya lebih mudah untuk melihat ke belakang. Tetapi bahkan itu hampir menghancurkan cermin reinkarnasi. Sekarang basis kultivasinya lebih tinggi, cermin reinkarnasi tidak memiliki kemampuan untuk melihat kembali ke masa lalunya. Oleh karena itu, Long Chen tidak memiliki cara untuk mempelajari asal-usulnya dengan cara ini. Dia bahkan tidak tahu apakah orang tua kandungnya masih hidup. Dia ingat tawa cerah pria itu. Ia teringat akan teguran wanita yang penuh kasih dan perhatian itu. Dia mengingat sepasang tangan tanpa ampun yang memotong tubuh bayi dan mengambil darah tujuh warna, spirit root, dan spirit bone. Jika orang itu adalah ayah saya, maka dia sangat bangga dan mendominasi. Dia pasti akan gila jika putranya diambil. Jika anak saya menjadi sasaran seperti ini, saya pasti akan mengobrak abrik musuh saya tidak peduli siapa itu. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar sesuatu yang begitu mengejutkan terjadi di benua surga bela diri. Tampaknya orang tua kandung saya tidak dalam situasi yang baik. Hati Longchen terasa berat. Sebagai orang tua, mereka pasti tidak akan membiarkan putra mereka berkeliaran di luar selama lebih dari 20 tahun tanpa bersuara. Tunggu saja, aku akan perlahan menemukan kebenaran. Saya akan memastikan mayat menumpuk sampai saya bisa naik ke langit dan melukis langit dengan warna darah. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia penuh dengan kebencian. Dia menempatkan dirinya di posisi orang tuanya. Long Tian Xiao dan Nyonya Long tahu bahwa Longchen berada di benua surga bela diri, namun mereka pasti mengkhawatirkannya setiap hari. Adapun orang tua kandungnya, anak mereka telah dicuri dari mereka. Rasa sakit seperti itu tidak terbayangkan. Tidak mungkin hal seperti itu bisa dimaafkan. Tiba-tiba, Dong Mingyu bergeser dalam pelukannya. Dia membuka matanya. Kakak Longchen, apakah kamu ingin membunuh seseorang? Sebagai seorang pembunuh, Dong Mingyu sangat sensitif terhadap niat membunuh. Dia telah dibangunkan. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu, Longchen meminta maaf. Tidur nyenyak terlalu jarang bagi Dong Mingyu. Tidak apa-apa, aku sudah tidur untuk waktu yang lama. Sepertinya ini adalah tidur sejati pertama dalam ingatanku. Kakak Longchen, katakan saja padaku siapa yang ingin kamu bunuh dan aku akan melakukannya. Dong Mingyu melingkarkan tangannya di leher Longchen. Dia serius. Dia sepenuhnya percaya diri dengan kemampuan pembunuhannya. Tidak peduli seberapa kuat targetnya. Selama dia menemukan kesempatan, dia masih bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Bahkan putra dewa atau putri dewa seperti Pilferi dan Tian Shizi tidak terkecuali. Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu siapa musuhku. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Longchen menjelaskan asalnya kepada Dong Mingyu dengan sederhana. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Long Tian Xiao dan Nyonya Long bukanlah orang tua kandungnya. Selanjutnya, Longchen bahkan memiliki darah roh, akar roh, dan tulang rohnya diekstraksi sebagai bayi. Dia awalnya merasa bahwa dia telah bertemu dengan kemalangan yang cukup, tetapi sekarang dia menemukan bahwa Longchen bahkan lebih malang. namun, dia masih hidup sambil mencintai dunia ini. Matahari akan segera terbit. Longchen tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Fajar telah menyingsing. Matahari merah gelap mulai merayap di cakrawala dan menumpahkan cahayanya ke bumi. Itu menghangatkan dunia, memberi nutrisi pada kehidupan. Longchen tidak ingat matahari terbit terakhir yang dia lihat. Melihat matahari terbit di atas tanah yang subur ini, dia tersenyum. Setiap hari adalah awal yang baru. Setelah gelap datanglah terang. Mungkin sulit baginya untuk maju sekarang, tetapi dia yakin bahwa selama dia bertahan, dia akan bisa keluar dari kegelapan. Matahari akan terbit. Ayo pergi. Kita bisa melihat beberapa teman lama di Istana Kekaisaran. Longchen menuruni gunung bersama Dong Mingyu, pergi ke Istana Kekaisaran. Mereka menghabiskan satu hari di Istana Kekaisaran sebelum kembali ke Istana Dewa Anggur. Di sana, mereka beristirahat selama sehari sebelum mereka berdua pergi ke sebuah ruangan rahasia yang telah disiapkan oleh Hai Priyes untuk mereka. Longchen sedang bersiap untuk mengeluarkan benih dewa dari Dong Mingyu. Ruangan itu hanya menampung Longchen dan Dong Mingyu. Dong Mingyu gugup, dan suaranya bergetar. Kakak Longchen, kamu harus menyelamatkanku. Saya tidak takut mati sebelumnya, tetapi sekarang saya takut. Saya ingin bersamamu selamanya. Aku tidak bisa mati. Pelajaran pertama seorang pembunuh adalah tidak takut menghadapi kematian. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan ketenangan mutlak dan membuat pilihan terbaik apapun yang terjadi. Namun, Dong Mingyu saat ini bukannya tanpa rasa takut. Bukannya sekarat karena dia sangat takut tetapi tidak lagi bisa bersama Longchen. Longchen memeluk Dong Mingyu dengan erat dan mencium keningnya. Percaya padaku. Longchen dan Dong Mingyu duduk dengan gaya lotus. Dong Mingyu menutup matanya dan Longchen menempelkan jari ke dahinya. Cahaya meletus dari tempat yang dia tekan. Tekanan surgawi yang mengerikan menyebabkan ruangan itu bergetar. Bab 2218 Hamba Tuhan Tubuh Dong Mingyu bergetar. Tanda surgawi di dahinya bersinar terang dan suara gemuruh meledak di benaknya. Mereka yang tidak taat kepada dewa akan menderita rasa sakit dari 10.000 semut yang melahap jiwa mereka dan tidak pernah bereinkarnasi. Dong Mingyu tahu bahwa ini adalah kehendak dewa. Dia telah mengkhianati dewa. Jiwanya sangat kesakitan, seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya memotongnya, seolah-olah serangga yang tak terhitung jumlahnya menggigitnya. Namun, dia tidak bersuara agar Longchen tidak khawatir. Bicaralah padanya, bertahanlah. Longchen menulis di telapak tangan Dong Mingyu dengan tangannya yang lain. Dia tidak bisa berbicara secara rohani, atau itu akan menarik perhatian pihak lain. Dong Mingyu tiba-tiba mencibir, aku tidak pernah menjadi pengikutmu, jadi mengapa aku harus patuh? Ketika saya masih kecil, saya adalah pengikut Anda karena orang tua saya memaksa saya masuk, membelenggu saya kepada Anda. Apakah Anda memberi saya hak istimewa pilihan saya sendiri? Aku dilahirkan untuk menjadi budakmu, jadi kau bisa menyuruhku berkeliling. Yang ada di antara kami hanyalah kolaborasi singkat. Aku membunuh orang untukmu, dan kau memberiku kekuatan. Sekarang, saya tidak ingin kolaborasi lagi. Saya akan hidup sesuai dengan keinginan saya sendiri. Saat Dong Mingyu berbicara, kekuatan spiritual Longchen diam-diam memasuki tubuh Dong Mingyu, mengalir ke arah dantiannya. Di dalam dantiannya ada segumpal ki. Itu adalah akar rohnya, dasar dari kultivasinya. Kecuali jika itu adalah seseorang yang benar-benar Anda percayai, tidak mungkin Anda membiarkan energi orang lain pergi ke sana. Gumpalan ki itu memiliki biji emas di dalamnya. Benih itu memiliki akar kecil yang tumbuh di seluruh tulangnya. Ini adalah benih dewa. Terus terang, itu adalah benih jahat yang digunakan untuk memperbudak tubuh daging. Dewa. Lebih seperti iblis yang sedikit lebih kuat yang mengenakan penutup cerah untuk menipu para idiot. Setelah melihat benih itu, Longchen mengerti apa artinya menjadi putri dewa atau putra dewa. Mereka tidak lebih dari potongan-potongan yang dikendalikan para dewa. Karena kemauan yang kuat dari Dong Mingyu, dia mampu menahan gangguan dari kehendak dewa, mempertahankan pikirannya sendiri. Aspek dirinya ini adalah sesuatu yang bahkan membuat imam besar takjub. Longchen memikirkan peripil. Dia harus berada dalam kondisi yang sama dengan Dong Mingyu. Namun, sepertinya dia tidak berhasil mempertahankan sedikitpun dari keinginannya sendiri. Tidak diketahui apakah pilferi telah sepenuhnya diambil alih oleh kehendak dewa. Mungkin itu karena di awalnya adalah pengikut yang sangat taat dan bersedia memberikan segalanya untuk dewa. Bagaimanapun, dia tidak lagi sama. Semua yang Anda miliki diberikan kepada Anda oleh dewa. Pengkhianatanmu adalah aib. Sebagai hamba dewa, aku memberimu rasa sakit karena jiwamu dilahap. Tujuh minggu dari sekarang, hidupmu akan berakhir, kata suara itu dengan dingin. Dong Mingyu akan terus berbicara untuk berhenti ketika suara Longchen terdengar di lautan pikirannya. Seekor anjing juga berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Apakah kamu tidak takut diubah menjadi sup? Petik 2. Siapa di sana? Suara itu pertama kali terkejut dan kemudian meledak menjadi marah. Ayahmu, Longchen menjawab dengan singkat dan percaya diri. Petik 2 tanda seru Petik 2. Beni dewa di dalam tubuh Dong Mingyu tiba-tiba meledak dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya terentang. Mata Dong Mingyu terbuka, tatapannya dingin. Kakak Longchen, saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya, Dong Mingyu terkejut. Apakah kamu melihat ayahmu dengan jelas sekarang? Longchen tersenyum. Tiba-tiba, proyeksi berbintang muncul di dalam tubuh Dong Mingyu. Itu adalah diagram astral raksasa dari 108 ribu bintang yang memancarkan cahaya surgawi yang memutuskan tentakel yang keluar dari benih dewa. Imam besar telah memberitahu Longchen bahwa dengan menggunakan yuan spiritualnya yang dikombinasikan dengan energi astralnya dengan memutuskan tiga tentakel besar di dalam root ki adalah mungkin untuk memotong benih dewa. Tiga tentakel besar itulah yang mengendalikan ki, esensi, dan roh. Begitu mereka terputus, benih dewa tidak akan dapat mengendalikan Dong Mingyu. Adapun tentakel lainnya, mereka bisa diekstraksi secara perlahan. Namun, proses itu pasti akan sangat menyakitkan. Itu seperti mengekstraksi pohon raksasa yang telah berakar di dalam tubuh. rasanya seperti kehilangan separuh hidupnya, tapi itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Anggur yang ditinggalkan oleh dewa-anggur telah melumpuhkan energi dewa dan mengurangi kekuatannya, sehingga selama waktu ini, dewa tidak dapat mengawasi Dong Mingyu. Ketika energi anggur mencapai puncaknya, itu adalah saat terbaik untuk mengambil tindakan. Namun, imam besar tidak tahu bahwa Longchen memiliki lebih dari satu ruang astral. Longchen langsung memotong semua tentakel. Salah satu tangan Longchen berada di dahi Dong Mingyu. Kekuatan spiritualnya mengalir ke tubuhnya, melindungi jiwanya. Tangannya yang lain menekan perutnya. Dengan tarikan yang kuat, dia mengeluarkan benih dewa, melemparkannya ke dantiannya sendiri. Begitu benih dewa meninggalkan tubuh Dong Mingyu, dia menjadi pucat seperti kertas dan batuk seteguk darah. Mencari kematian, benih dewa mulai membengkak, itu akan meledak di dalam tubuh Longchen. Ledakan Jubah Longchen meledak darinya, dan retakan muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar darinya, tetapi dia memiliki senyum dingin. Begitu energi benih dewa meledak, 108 ribu bintangnya telah mendistribusikan energi. Dia sengaja menguji kekuatan benih dewa, itulah sebabnya dia tidak memanggil baju perangnya. Jika dia benar-benar ingin menghentikannya, dia hanya perlu mengedarkan energi 108 ribu bintangnya sampai energi benih dewa habis. Biarkan aku melihat seperti apa penampilanmu. Longchen benar-benar mengirim roh yuannya ke dalam benih dewa. Menurut metode yang diberikan imam besar kepadanya, yang perlu dia lakukan hanyalah menstabilkan benih dewa di tubuhnya. Karena dia bukan seorang empirean, benih itu tidak akan mampu memberi makan dirinya sendiri dengan energi surga widau. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan akan layu dan lenyap. Namun, Longchen ingin mengintip rahasia dewa, jadi dia mengirim roh yuan ke dalamnya untuk berkomunikasi dengan pembicara. Jiwanya bergidik, dan dia melihat seseorang di depannya. Itu adalah pria tua berambut putih dengan mata seperti elang yang penuh kegelapan dan kebrutalan. Dia bukan dewa pembunuh yang disembak oleh Blood Kill Hall. Saat Longchen melihatnya, dia juga melihat Longchen. Longchen bisa melihat keheranannya. Dia sepertinya tidak mengira Longchen akan menjebak dirinya sendiri. Maaf, izinkan saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Aku bukan ayahmu. Tidak mungkin aku bisa melahirkan hal yang jelek seperti itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Dela penghujat, Anda akan membayar harga untuk kesombongan dan ketidaktahuan Anda. Penatua bermata elang itu dengan marah membanting kedua tangannya. Rambut putihnya tertiup ke belakang saat tekanan surgawi tumbuh di dalam benih dewa. Akar dengan marah melesat keluar dari benih dewa, menyebar seperti yang mereka miliki di tubuh Dong Mingyu, ingin mengendalikan Longchen. Saya telah menghujat banyak dewa. Kamu pikir kamu siapa yang menyebabkan masalah di depanku? Panggil Enpuda, Cibir Longchen. Longchen tahu bahwa nama dewa pembunuh adalah Enpuda. Orang ini tidak lebih dari salah satu bawahan Enpuda. Kamu berani meneriakan nama dewa pembunuh. Mati. Penatua membentuk segel tangan dan cahaya surgawi menyala di bawahnya. Baru sekarang Longchen melihat ada altar pengorbanan di bawahnya. Rune Divine sedang aktif dan kekuatan mereka benar-benar memasuki benih dewa di dalam tubuhnya meskipun berada di ruang yang sama sekali berbeda. Benih dewa tumbuh dengan gila, diisi dengan energi yang dapat menghancurkan dunia, tetapi Longchen tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia membiarkan tentakel itu menyerang setiap inci tubuhnya, setiap inci keinginannya. Kehendak yang tak tertahankan mengembun dalam pikirannya, ingin mengendalikannya. Namun, Longchen tidak mengeluarkan suara. Dia membiarkan tentakel itu mengendalikannya. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengintip rahasia para dewa. Penampilan sesepuh sangat menakutkan sebagai tanda surgawi terbang di sekitar tubuhnya. Meskipun dia dipenuhi dengan kekuatan suci, dia agak gugup melihat Longchen menatapnya tanpa ekspresi. Kamu pikir kamu bisa mengendalikanku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Bagaimana Enpuda menemukan anjing yang tidak berguna seperti itu? Energi surgawi yang kuat menabrak lautan pikiran Longchen mencoba mengendalikannya. Tapi keinginannya sendiri terlalu kuat. Hanya siapa kamu? Tanya yang lebih tua. Ayah Enpuda. Penatua hampir batuk seteguk darah. Tiba-tiba, dahinya terbelah dan rantai darah keluar menutupi tubuhnya seperti jaring laba-laba. Dela pembunuh yang hebat, tolong berikan aku kekuatan sucimu. Dengan kehendak tertinggimu, bimbing domba-domba yang tersesat. Saat dia berdoa, semakin banyak altar muncul, menyala. Longchen melihat bahwa ada ratusan altar ini di dalam ruang ini. Setiap altar melepaskan rantai yang menghubungkan ke altar tua. Energi surgawi puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya dituangkan ke dalam benih dewa. Saat energi itu mengamuk, kehendak Longchen tenggelam oleh kehendak dewa. Longchen masih tidak menolak. Dia membiarkan energi dewa menyerangnya. Akhirnya, berbagai ilusi mulai muncul di benaknya ketika energi dewa mencapai titik di mana ia mulai mempengaruhi kehendak Longchen. Dari seringimu, sepertinya kamu sedang sembelit. Apakah ini semua kekuatan yang kamu miliki? Mengejek Longchen. Meskipun adegan-adegan aneh muncul di benaknya, dia masih bertindak seolah-olah dia berpikiran jernih. Penatua dengan marah meraung. Sosok ilusi raksasa muncul di belakangnya, dan tekanan surgawi mengamuk. Kepala Longchen berdengung saat keinginannya akhirnya ditekan. Pada saat itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Bab 2.219 Kehendak Penguasa Pil Longchen tidak menolak. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Begitu keinginannya ditekan oleh kehendak dewa, kekuatan yang telah tertidur di dalam jiwanya untuk waktu yang lama terprovokasi. Sebuah keinginan tertinggi meledak. Itu seperti seekor naga yang telah diprovokasi oleh seekor semut dan akhirnya membuka matanya. Beberapa jenis kekuatan langsung menghapus kehendak dewa dari pikiran Longchen. Penatua yang mengendalikan ratusan altar ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya tiba-tiba meledak. Kemudian altar hancur menjadi debu, dan gambar ilusi di benak Longchen memudar. Setelah sesepuh meninggal, sosok lain muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut sebahu. Cahaya surgawi mengalir di dalam pikirannya, seolah-olah meniru revolusi kosmos. Jika Dong Mingyu melihatnya, dia akan langsung mengenalinya sebagai dewa yang disembak oleh Blutkill Hall, dewa pembunuh En Puda. En Puda melihat ke altar yang hancur dan mengerutkan kening. Dia kemudian membentuk segel satu tangan dan ruang memutar, mengungkapkan pemandangan penuh debu. Itu adalah adegan dari altar yang dihancurkan. Waktu terus berputar, memutar ulang apa yang telah terjadi. Namun, saat dia melihat yang lebih tua, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menghilangkan energi surgawinya. Segel pembentuk tangan meledak, dan ekspresi En Puda menjadi gelap. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia berbalik dan pergi, menghilang dalam kegelapan yang tak berujung. Ilusi dalam pikiran Long Chen telah menghilang, dan kehendak dewa telah hancur. Namun, semua energi dewa yang telah dituangkan ke dalam benih dewa masih berada di dalam tubuh Long Chen. Jadi kehendak Pil Soverein selalu ada. Long Chen telah membuktikan keberadaannya sekali lagi. Ini berarti bahwa karakternya pasti telah dipengaruhi oleh kehendak Pil Soverein. Sebagian besar dari sifat dominannya harus disebabkan oleh kehendak Pil Soverein. Alasan dia tidak menolak kehendak dewa dan membiarkannya menyerangnya adalah karena dia ingin menguji kehendak Pil Soverein. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika itu ada, itu harus memiliki pertempuran sengit dengan kehendak dewa. Tapi dia tidak menyangka bahwa bahkan energi dewa tidak akan berarti apa-apa di depan kehendak Pil Soverein. Bagaimana Pil Soverein bahkan lebih menakutkan daripada dewa? Begitu keduanya bentrok, Long Chen tahu bahwa mereka berdua berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Siapa sebenarnya Pil Soverein? Mengapa itu menemukannya? Mengapa memilih dia untuk mewarisi seni tubuh Hegemon bintang sembilan? Long Chen penuh dengan pertanyaan. Kekuatan wasiat Pil Soverein membuatnya memikirkan banyak hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jika energi dewa lebih kuat, dia telah merencanakan untuk memperbaikinya untuk digunakan sendiri. Tapi sekarang tidak ada gunanya. Jika kehendak Pil Soverein bisa menghancurkannya dengan mudah, dia tidak perlu membuang waktu untuk meneliti hal seperti itu. 108 ribu bintang astralnya diaktifkan. Mereka sebelumnya diam-diam menyerap energi dewa dan sekarang memuntahkan energi itu kembali. Energi dewa ini memiliki kehendaknya di dalamnya. Ini adalah cadangan yang telah disiapkan Long Chen. Dia telah membagi setengah keinginannya di seluruh 108 ribu bintang. Jika kehendak Pil Soverein tidak dapat mengalahkan kehendak dewa, dia akan meluncurkan serangan. Namun sekarang, persiapan ini terungkap tidak ada artinya. Dia kemudian memaksa energi dewa kembali ke benih dewa, dan sekarang diisi dengan energi dewa murni tanpa kehendak dewa di dalamnya. Long Chen perlahan membuka matanya. Dong Mingyu masih pucat dan menatapnya dengan cemas. Tidak ada yang mengerti betapa menakutkannya kehendak dewa lebih baik darinya. Kakak Long Chen, kamu berhasil. Kita bisa tetap bersama selamanya. Dong Mingyu sangat senang dan menangis bahagia, memeluknya. Jika dia mati, tidak akan ada artinya dalam hidupnya. Setelah Dong Mingyu tenang, Long Chen menepuk punggungnya. Di sini, biarkan aku mengembalikan benih dewa kepadamu. Benih dewa. Kakak Long Chen, kamu, Dong Mingyu melompat mundur, menatapnya dengan kaget, mengira dia telah diambil alih oleh kehendak dewa. Long Chen tersenyum. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Benih dewa masih ada. Aku baru saja menghapus kehendak dewa. Sekarang hanya benih yang tidak dapat memengaruhi cara Anda berpikir. Long Chen meletakkan tangannya di dantian Dong Mingyu. Dengan pikiran, benih dewa meninggalkan tubuhnya dan memasuki tubuh Dong Mingyu. Benih dewa menjadi aktif saat memasuki tubuh Dong Mingyu seolah-olah telah kembali ke rumah. Secara mengejutkan memiliki rasa memiliki yang kuat di sana. Bagaimana itu begitu kuat sekarang? Ketika benih dewa memasuki tubuhnya, dia merasakan kekuatan seratus kali lebih besar dari sebelumnya. Untuk menguji kehendak pil Soverein, Long Chen telah berulang kali memprovokasi tetua bermata elang, membuatnya menuangkan lebih banyak energi dewa ke Long Chen. Sekarang energi dewa telah dimurnikan dari kehendak dewa dan sekarang menjadi energi murni, sempurna untuk Dong Mingyu. Tubuhnya memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan energi ini. Dengan energi sebanyak ini, kekuatan tempurnya akan naik ke tingkat yang lebih menakutkan. Selanjutnya, dengan kehendak dewa pembunuh terhapus darinya, benih dewa sekarang dapat mulai bergabung dengan akar Ki Dong Mingyu. Dong Mingyu sudah bisa merasakan spirit rootnya mengalami semacam transformasi. Seperti yang diharapkan, keberuntungan terletak dalam bahaya. Semakin besar nyali, semakin besar hadiahnya, hehe. Long Chen tersenyum cerah. Setelah benih dewa bergabung dengan akar roh Dong Mingyu, dia akan memiliki energi dewanya sendiri dan tidak perlu lagi berdoa agar dewa turun. Dengan kata lain, meskipun Dong Mingyu telah meninggalkan aula pembunuh darah, dia masih bisa menggunakan energi dewa dan dapat dianggap sebagai putri dewa. Long Chen dan Dong Mingyu meninggalkan pengasingan. Long Chen berterima kasih kepada Imam Besar sekali lagi. Jika bukan karena Imam Besar, Long Chen tidak akan tahu cara menghilangkan benih dewa. Imam Besar tersenyum dan memberitahu Long Chen untuk berhati-hati di masa depan, mengatakan bahwa musuh yang bisa dilihatnya tidak menakutkan. Musuh yang benar-benar menakutkan adalah mereka yang tidak bisa Anda lihat. Meskipun dia berbicara dengan cara terselubung, Long Chen mengerti maksudnya. Setelah itu, dia membawa Dong Mingyu pulang untuk berpamitan kepada orang tuanya. Long Xiaoyu menangis untuk waktu yang lama, mengatakan bahwa Long Chen dan Dong Mingyu tidak bisa pergi. Long Chen berjanji untuk datang menemuinya lebih banyak di masa depan. Butuh waktu lama untuk menenangkannya agar dia berhenti menangis. Long Xiaoyu sebenarnya telah membentuk ikatan yang erat dengan Dong Mingyu, meminta adik perempuannya yang baru untuk datang dan menemuinya setiap tahun. Dong Mingyu tersenyum dan berjanji. Bahkan ketika Long Chen pergi, Tukian Xiang belum kembali. Long Chen tidak tahu kemana perginya si gendut itu untuk bermain. Dia tidak mengirim kembali sepatah katapun. Duduk melalui formasi transportasi, mereka kembali ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Di sana, Ku Jianying, lelaki tua itu, dan yang lainnya sudah menunggunya. Melihat Dong Mingyu baik-baik saja, Mengki dan yang lainnya menghela nafas lega. Ku Jianying ingin berbicara dengan Long Chen. Karena Mengki dan yang lainnya tidak tertarik dengan pembicaraan ini, mereka menarik Dong Mingyu pergi. Setelah perjalanan ke Grencia, Dong Mingyu tidak lagi takut pada orang asing. Bergaul dengan Mengki dan yang lainnya tidak masalah. Imam besar benar-benar luar biasa. Dia bahkan memiliki metode untuk membatalkan kutukan dewa. Melihat Dong Mingyu pergi, Ku Jianying tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebenarnya, Ku Jianying dan yang lainnya tidak memiliki harapan bahwa Dong Mingyu akan hidup. Bagaimanapun, itu adalah kutukan dewa. Bahkan jika ada seseorang yang bisa membatalkannya, siapa yang akan mampu menanggung karma pembalasan dewa. Namun, Imam besar telah melakukannya. Kepala aliansi, Pak Tua, apakah kamu datang ke sini untuk mendiskusikan sesuatu? Tanya Long Chen. Mereka jelas telah menunggunya. Apakah kamu tahu masalah surat empat dewa? Ku Jianying langsung ke intinya. Ya, aku tahu itu. Saya bahkan memiliki beberapa ketidaknyamanan dengan mereka di Grencia kali ini. Long Chen mengangkat bahu tanpa daya. Apakah ada konflik? Tanya Ku Jianying. Itu tidak dihitung sebagai konflik persis. Apa yang terjadi? Saya baru saja membunuh seseorang dari cabang luar keluarga dewa, kata Long Chen. Apa? Ku Jianying dan yang lainnya terkejut. Para pemimpin sekte besar yang datang bersama Ku Jianying tersentak. Sebenarnya ini bukan salahku. Mereka ingin membunuh temanku. Saya secara alami tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Petik 2. Long Chen memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana mereka mendukung Grand Han dalam menyebabkan masalah bagi tiga negara besar lainnya. Bodoh, mengapa kamu membunuh mereka? Ku Jianying memegangi kepalanya. Cabang luar keluarga surgawi pada dasarnya adalah perwakilan dari keluarga surgawi. Mereka adalah satu-satunya yang mampu berkomunikasi dengan keluarga surgawi sejati. Jika orang-orang dari cabang luar memutuskan untuk melaporkan kembali apa yang terjadi dengan beberapa detail tambahan, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, dia sudah mati. Biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Anda masih belum menjawab saya, apa yang perlu Anda diskusikan dengan saya? Tanya Long Chen. Orang tua itu tertawa, ada sesuatu, tapi sekarang saya tidak berpikir itu akan terjadi. Kau tertawa, Anda tua, Anda mengangkat kecil. Anda mencoba membuat saya khawatir sampai mati, amuk ku Jianying. Orang tua itu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam memberi Long Chen acungan jempol. Dia menyetujui gaya Long Chen, tetapi dia tidak bisa mendukungnya secara terbuka. Tujuh hari dari sekarang, cabang luar keluarga dewa akan mengadakan pertemuan. Semua kekuatan besar harus mengirim perwakilan untuk membahas bagaimana kita akan bertahan melawan invasi ras darah. Kami ingin kamu pergi, tapi sekarang, Ku Jianying menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bab 2220 Kesabaran di Feng Saat ini di seluruh benua surga bela diri, orang dengan ketenaran terbesar adalah Long Chen. Dia adalah sosok yang berhasil menekan angka puncak dari kekuatan terbesar di benua itu. Dalam pertempuran di depan dunia Yin Yang, dia telah membunuh dua pewaris kaisar dan kemudian melawan roh kepahlawanan para kaisar itu. Dia adalah seseorang yang disebut saudara berdaulat. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengenakan jubah hitam, dia akan menjadi orang yang diakui memiliki peluang tertinggi untuk menjadi penguasa. Seluruh Marsial Heaven Kontinen sedang mendiskusikan Long Chen dan Dragon Blood Legion. Ada beberapa Legion lain di antara berbagai faksi di benua itu, tetapi nama Legion Dragon Blood begitu bergemas sehingga Legion lainnya benar-benar tenggelam. Dragon Blood Legion diklaim sebagai Legion nomor satu di benua Surga Beladiri. Namun, tidak ada yang berani menyebut diri mereka Legion nomor dua karena perbedaan antara mereka dan Legion Dragon Blood terlalu besar. Mereka tidak bisa dibandingkan. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini telah membuat ketenaran Long Chen mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, Ku Jianying telah berpikir untuk mengirim Long Chen sebagai perwakilan dari Aliansi Surga Beladiri untuk pertemuan yang diadakan oleh keluarga surgawi. Begitu dia menerima informasi ini, dia datang ke wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sehingga dia bisa menyampaikan informasi ini ke Long Chen. Dia ingin dia siap dan tidak memiliki konflik dengan keluarga surgawi. Namun, siapa yang mengira bahwa Long Chen tidak akan membuang waktu dalam membentuk permusuhan dengan keluarga surgawi. Tidak hanya itu, dia bahkan telah membunuh salah satu dari mereka. Itu masalah besar. Sekarang dia tidak berani mengizinkan Long Chen menghadiri pertemuan itu. Dia yakin bahwa dengan karakter Long Chen, jika cabang luar dari keluarga surgawi mencoba menimbulkan masalah baginya selama pertemuan, Long Chen akan membalikkan meja. Itulah mengapa lelaki tua itu mengatakan bahwa meskipun mereka datang untuk membahas sesuatu, tidak perlu lagi. Baik, saya akan mengirim Ling Shan. Ku Jianying merasakan sakit kepala datang. Meskipun Ye Ling Shan kuat dan memiliki reputasi tertentu di antara aliansi surga bela diri, Ku Jianying khawatir dia masih terlalu muda. Orang lain mungkin mengambil keuntungan darinya. Adapun Long Chen, dia adalah rubah tua. Dia paling cocok untuk menangani hal seperti itu, tetapi dia tidak bisa pergi. Ku Jianying tidak tahu di mana dia bisa melepaskan rasa frustrasi yang dia rasakan. Rencana awal telah hancur. Dia hanya bisa mengirim Ye Ling Shan, namun dia juga mengkhawatirkannya. Long Chen tersenyum. Karisma Ling Shan sebagai seorang pemimpin terus berkembang. Dia akan baik-baik saja. Dalam kasus terburuk, Dragon Blood Legion saya akan mengirim beberapa orang untuk membantu Ling Shan. Long Chen tahu apa yang dipikirkan Ku Jianying. Sebagai penatua, siapa yang ingin anak-anaknya diganggu oleh orang lain? Pertemuan yang akan datang ini pasti akan penuh dengan skema dari beberapa rubah tua yang cerdik. Kepala aliansi, apa niat keluarga dewa? Apakah mereka akan memimpin di era kegelapan? Tanya Long Chen. Ya, semua orang mendengar apa yang dikatakan Soverein Molly. Para penguasa sudah pergi, jadi kita tidak bisa bergantung pada perlindungan mereka. Mungkin inilah mengapa keluarga dewa akhirnya keluar, untuk mengumpulkan kekuatan benua untuk menghadapi invasi ras musuh. Kita harus meminjam kekuatan keluarga surgawi. Ini adalah hal yang baik. Long Chen, akan lebih baik jika kamu tidak main-main, peringatan ku Jianying. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kepala aliansi, bukan karena aku main-main tapi orang lain ingin aku mati jadi aku harus melawan. Juga, saya harus memperingatkan Anda bahwa ada pengkhianat di benua surga bela diri. Saya secara pribadi menyaksikan orang-orang mencoba untuk menghancurkan segel Soverein. Namun, mereka terlalu kuat, jadi saya tidak akan repot-repot mengatakan siapa itu, karena toh tidak ada yang akan percaya. Mereka hanya akan menyiramkan air kotor ke saya sebagai pembalasan. Itu tidak ada artinya. Sebenarnya, Long Chen tidak berniat menyebutkan tindakan di balik layar pilvali. Dia merasakan sebuah skema berkembang. Semakin banyak orang yang tahu, semakin mudah mereka terlibat. Namun, Long Chen masih memutuskan untuk memperingatkan Ku Jianying. Dia tidak bisa mempercayai orang lain. Akibatnya, ekspresi Ku Jianying dan yang lainnya berubah, tetapi mereka tidak bertanya siapa itu. Itu tabu. Suasana menjadi tegang. Pertemuan yang diadakan oleh keluarga dewa, Dragon Blood Legion ku tidak akan hadir. Jika benua dalam masalah, sebagai anggota benua, kami akan bertarung. Tetapi untuk bertarung bersama musuh lama, itu adalah lelucon besar. Dragon Blood Legion lebih suka bertarung sampai mati daripada memeluk berhati kotor itu, kata Long Chen. Tidak peduli siapa yang mengarahkan pertempuran. Dragon Blood Legion tidak akan bertarung bersama Pilfali, Jalur Korab, Suan Bis, atau yang lainnya. Mereka tidak akan bertarung sambil khawatir ditusuk dari belakang oleh yang lain. Baik, aku mengerti. Ku Jianying mengangguk. Dia tahu karakter Long Chen. Ku Jianying pergi bersama orang-orangnya. Setelah itu, Monian dan Liu Zonying juga mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen. Mereka mengkhawatirkan Long Chen, jadi Monian tetap tinggal sampai dia kembali. Monian pergi untuk fokus pada wilayahnya karena basis kultifasinya telah mencapai Heaven Stage of Life Star ke-9. Sekarang semua orang perlu memahami dao kehidupan dan kematian mereka sendiri. Saya mulai merasakan tekanan dengan seberapa kuat Anda. Saya juga akan bekerja keras sehingga saya dapat memahami hidup dan mati lebih cepat. Ketika kita berdua menerobos Netter Passage, kita akan menjarah pemakaman Dewa Korup. Monian memberi Long Chen beberapa kata perpisahan saat dia pergi bersama Liu Zonying. Dengan era kegelapan yang akan datang, semua orang perlu bekerja keras untuk maju. Hanya dengan kekuatan besar mereka bisa bertahan dalam pertempuran yang akan datang. Setelah semua orang pergi, Guo Ran dan yang lainnya mengelilinginya. Bos, Sekte Huayun baru saja mengirim kabar. Di Feng telah membangkitkan darah rohnya, kata Guo Ran. Betulkah? Dia, Long Chen terkejut. Bakat Di Feng tidak pada level seseorang yang bisa membangkitkan darah roh mereka. Apakah keluarga surgawi yang telah ikut campur lagi? Tidak hanya itu, tetapi sosok kaisar darah telah muncul dalam manifestasinya, menyatu dengan manifestasi aslinya. Ini adalah manifestasi yang belum pernah terlihat sepanjang sejarah. Informasi Sekte Huayun mengatakan bahwa kekuatan Di Feng telah naik ke titik yang mungkin telah melampaui Su Eluo Cha, kata Guo Ran. Mungkinkah itu skema? Guo Ran menamparkan kakinya. Sebuah skema. Bos, sepertinya memang begitu. Saya tidak begitu mengerti sebelumnya mengapa Di Feng akan menikahi Su Eluo Cha. Bahkan jika ibunya babi, dia seharusnya tidak dipaksa untuk membungkuk begitu rendah. Meskipun Di Feng bukan kue yang enak, dia menarik dan jenius. Mengapa dia menikahi seseorang sejelek Su Eluo Cha? Bagi Di Feng untuk membangkitkan darah rohnya dan mendapatkan manifestasi Su Eluo Cha setelah kematiannya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Apakah itu kultivasi ganda, suplementasi? Gu yang menepuk bagian belakang kepalanya dengan ekspresi aneh. Bos Gu Yang, jangan gunakan kata menjijikkan seperti itu. Membayangkannya terlalu menjijikkan, Song Ming Yuan dan yang lainnya bergidik. Bagi seseorang yang memiliki pengendalian diri dan kesabaran seperti itu, dia adalah sosok yang cukup. Long Chen mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa kesabaran Di Feng begitu besar. Dia akan menjadi lawan yang tangguh. Apakah laporan itu mengatakan hal lain? Tidak, hanya untuk berhati-hati. Dugaan Zheng Wenlong adalah bahwa Di Feng menebus kekurangannya sendiri berkat Su Eluo Cha dan hanya akan terus tumbuh lebih kuat, kata Gu Oran. Bagaimana dengan kekuatan lain? Apakah mereka membuat gerakan? Petik 2. Tidak, tampaknya semua ahli berada dalam pengasingan. Mereka fokus untuk memahami hidup dan mati untuk menyerang alam Netterpasej. Bagaimanapun, siapapun yang maju lebih dulu akan memiliki kekuatan untuk menyapu yang lain. Tidak ada yang mau membuang waktu. Bos, Anda harus pergi ke pengasingan juga, atau jika Peripil, Tian Shizi, Kun Pengzi, dan yang lainnya maju lebih dulu, tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. Petik 2. Di ranah yang sama, Long Chen tidak takut pada siapapun. Tetapi jika orang lain maju ke Netterpasej terlebih dahulu dan mendapatkan kendali atas energi hidup dan mati, legion darah naga akan berada dalam bahaya. Semua kekuatan besar tergeletak rendah. Keheningan di benua itu menakutkan saat para jenius yang tak terhitung jumlahnya bersiap untuk maju ke Netterpasej. Jadi Long Chen juga harus bergegas dan maju. Itu adalah hal yang paling penting. Ini akan menentukan hidup dan matinya Dragon Blood Legion. Long Chen berkata, saya bisa maju ke Netterpasej kapanpun saya mau. Tapi sekarang bukan waktunya. Aku ingin semua prajurit Dragon Blood maju ke alam Netterpasej bersama-sama. Bersama, Guoran dan yang lainnya tidak begitu mempercayai telinga mereka. Ya, kita akan melewatinya bersama-sama. Ini adalah cara yang memiliki peluang bertahan hidup tertinggi. Kalau tidak, akan sangat beruntung jika setengah dari kita selamat dari perjalanan ke Netterworld. Selain itu, Long Chen menggelengkan kepalanya. Yah, aku tidak perlu banyak bicara. Fokus saja pada kesiapan untuk maju. Long Chen ingin mengatakan bahwa dia mungkin akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit di Netterworld. Itu karena dia pernah mengambil paku dari gerbang neraka. Hukum Netterworld mungkin telah mengingat fluktuasi spiritualnya. Dia juga memiliki beberapa hubungan buruk dengan Nettergot. Leng Yuyan telah bersekongkol melawannya. Oleh karena itu, kemajuannya akan memiliki kemungkinan kematian yang tinggi. Long Chen hanya bisa berharap untuk Leng Yuyan. Jika dia bisa memimpin mereka, maka semuanya bisa berjalan lancar. Tapi dia tidak tahu di mana Leng Yuyan berada. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain bertaruh. Dia menolak untuk membiarkan setengah prajurit Dragon Blood mati di Netterworld. Entah semua orang maju atau mereka semua mati bersama. Long Chen bertanya tentang ras iblis asli juga, dan Guoran mengatakan bahwa mereka benar-benar aman. Ras iblis asli untuk sementara menyegel hubungan antara dunia pencakar langit dan benua surga bela diri. The skyscraping world sekarang hanya bisa dimasuki melalui wild world, sedangkan wild world hanya bisa dimasuki melalui formasi transportasi dalam perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka benar-benar aman. Dengan keluarnya keluarga dewa, mereka pasti tidak bisa membiarkan siapapun dan menangkap ras iblis asli. Mendengar bahwa mereka baik-baik saja, Long Chen merasa nyaman. Long Chen mulai memperbaiki sejumlah besar pil netergate untuk bintang ke-6. Dia ingin bergegas dan menyelesaikan transformasi bintang 9. Namun, pada hari ketiga pemurniannya, sebuah berita sampai padanya. Ras iblis laut mulai menyerang benua dengan alasan bahwa Long Chen telah menghina ras iblis laut, jadi mereka membalas dendam terhadap ras manusia. selamat menyerang benua.